Little Ball juga terkejut dengan apa yang dikatakan Feng Hao. Tidak peduli seberapa menantangnya Chiyou, dia jelas bukan tandingan Feng Hao. Namun, jika dia adalah seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh, maka itu akan sangat merepotkan. Feng Hao sepertinya tahu apa yang dikhawatirkan oleh bola kecil dan berkata, semangat Chiyou telah hancur dan dia tidak mungkin pulih. Adapun mengapa Qin Yuran memiliki auranya, kita akan mencari tahu besok. Baiklah, tapi Chiyou ini memang luar biasa. Dia ahli universal dari bumi. Jika dia tidak mati, cepat atau lambat dia akan menjadi makhluk tertinggi. Bola kecil menghela nafas. Ia juga merasakan sedikit simpati pada Chiyou, tapi sayangnya, ia telah memilih jalan iblis, yang menyebabkan nasibnya hancur. Jika Chiyou memilih untuk melindungi bumi, mungkin nasibnya akan sangat berbeda. Misalnya, Raja Iblis Banteng dan Raja Kera adalah contoh yang baik. Dia memang luar biasa. Feng Hao mengangguk, lalu menutup tirai jendela Perancis, berbaring di tempat tidur empuk, dan memasuki kondisi meditasi. Little Ball melirik Feng Hao, lalu pandangannya tertuju pada Little Black, yang terbaring tidak jauh, dan dia menghela nafas pelan. Luka Little Black di tanah leluhur keluarga Jin belum sepenuhnya pulih. Jika ada cukup spirit ki untuk diserap, kecepatan pemulihannya pasti akan meningkat. Namun, di kota yang ramai ini, suasana industri telah mengisolasi spirit ki dari kota. Hanya di pegunungan yang terkenal dan sungai-sungai besar yang bisa memiliki spirit ki yang kaya. Tidak bisa terus seperti ini. Aku akan meluangkan waktu untuk membawa Little Black ke pegunungan terkenal dan sungai-sungai besar. Bola kecil bergumam di dalam hatinya, ada jejak urgensi di matanya. Ia cukup tertarik dengan pegunungan terkenal dan sungai besar Hua Xia. Tidak hanya ramuannya yang banyak, tetapi juga banyak harta karun peninggalan zaman kuno Hua Xia yang membuatnya sangat heboh. Pada saat yang sama, beberapa maibah hitam berhenti di luar restoran di seberang hotel tempat Feng Hao menginap. Pengawal berbaju hitam membuka pintu, dan seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun keluar dari setiap mobil. Salah satu dari mereka memiliki wajah agak persegi dan sangat kekar, dan ada sedikit kecerdasan di matanya. Orang lainnya tinggi dan kurus, dengan bibir tipis dan mata kecil. Penampilannya agak mirip dengan manajer restoran, Chen Bing. Jelas sekali, dia adalah ayah Chen Bing, yang juga dikenal sebagai wajah tersenyum Chen. Di sisi lain, pria parubaya dengan sikap luar biasa itu jelas adalah ayah Qin Yuran, pemilik restoran ini, Qin Tian Xiao. Tian Xiao, apakah aku mengganggu istirahatmu dengan menelponmu larut malam? Chen yang tersenyum berjalan ke sisi Tian Xiao Qin dan menepuk bahu mantan rekannya sebagai bentuk salam. Qin Tian Xiao kesal dengan perilaku smiling Chen, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Karena saudara Chen menelpon saya secara pribadi, bagaimana mungkin saya tidak memberinya muka? Mengenai spesifiknya, mari kita bicara di dalam. Pergi, bagaimanapun, Qiangzi menginjak kepala anak saya, yang setara dengan kencing di kepala saya. Hari ini, saya harus melepaskan salah satu lengannya. Wajah tersenyum Chen mengikuti di belakang Qin Tian Xiao, tapi dia tidak lupa meninggalkan beberapa kata kasar. Tubuh Qin Tian Xiao gemetar tapi dia tidak berhenti. Dia memasuki restoran dengan Chen Xiao Bei mengikuti di belakangnya. Di belakang mereka ada pengawal pribadi mereka. Masing-masing dari mereka sangat waspada. Jelas sekali bahwa mereka telah menjalani pelatihan khusus. Ketika Qin Tian Xiao dan wajah tersenyum Chen memasuki restoran, pandangan semua orang tertuju pada mereka. Ketua Qin. Ketua Chen. Staff restoran membungkuk dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa dua pukulan besar ini akan benar-benar terjadi. Bagaimanapun, ketua Qin tidak bergantung pada restoran ini untuk mencari nafkah. Alasan utamanya adalah dia punya terlalu banyak uang. Dia dengan santai berinvestasi di beberapa bisnis dan tidak terlalu mempedulikannya. Kalau tidak, mengapa anak dari orang yang dibencinya menjadi manajer restoran ini? Dia bertanggung jawab atas segalanya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa restoran ini dapat diberikan kepada Qin Tian Xiao. Ayah, kamu akhirnya sampai di sini. Chen Bing, yang sedang berlutut di tanah, melihat ayahnya dan Qin Tian Xiao tiba. Seolah sedang menggenggam sedotan, dia berkata dengan mata memerah, Paman Qin, Qiyangzi menginjak kepalaku. Kali ini, jika aku tidak mematahkan kakinya, aku tidak akan mampu menelan amarah ini. Saat dia berbicara, dia ingin bangun. Siapa yang mengisinkanmu bangun? Tapi kemudian, kata-kata Qiyangzi meledak di telinga Chen Bing seperti guntur. Kepala Chen Bing menggeleng, dan dia jatuh ke tanah lagi. Qiyangzi, apakah kamu sedang mencari kematian? Beraninya kamu menyentuh anakku? Tepat pada saat ini, Chen tersenyum merasa malu dan sangat marah. Tidak ada seorang pun yang sanggup menanggung putra mereka sendiri diintimidasi dan dipermalukan di depan mata mereka. K. Wajah tersenyum Chen mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke kepala Qiyangzi. Dia berkata dengan galak, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menembakmu? Jangan berpikir bahwa aku takut padamu hanya karena kamu tahu cara bertarung. Tahukah kamu apa ini? Tombak, aku bisa membunuhmu dengan mudah hanya dengan satu tembakan. Chen Mei. Qin Tian Xiao mengerutkan kening dan berteriak, perhatikan kesempatan ini. Bagaimana kamu bisa mengeluarkan benda ini begitu saja? Jangan menyeretku ke bawah jika kamu tidak ingin hidup. Tian Xiao, apa maksudmu dengan ini? Chen Mei berbalik dan menatap Qin Tian Xiao. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Qin Tian Xiao sebenarnya memanggil namanya. Dia belum pernah mendengar dia memanggilnya seperti itu selama beberapa dekade. Tidak ada. Qiyangzi adalah laki-lakiku. Kamu menodongkan pistol ke arahnya seperti menunjuk ke arahku. Apa hubungan kita? Kita sudah berteman selama bertahun-tahun, namun kamu menodongkan pistol ke arahku. Qin Tian Xiao berkata dengan dingin. Kata-katanya membuat Chen Mei ragu. Dia pun mencabut pistol yang diarahkan ke Qiyangzi. Aku tidak akan menggunakan senjataku karena kita adalah kawan lama. Tapi karena Qiyangzi adalah laki-lakimu, kamu harus memberiku penjelasan. Chen Mei memegang pistolnya dan mengangkat putranya, Chen Bing. Keduanya bersandar di sofa dan memandang Qiyangzi dan Qin Tian Xiao. Sebagai pimpinan perusahaan keamanan terbesar di Shanghai, Qin Tian Xiao mungkin lebih kaya darinya. Namun dalam hal tenaga kerja, Qin Tian Xiao tidak bisa dibandingkan dengannya. Ekspresi Qin Tian Xiao muram. Dia menatap Qiyangzi dan berkata, Katakan padaku apa yang terjadi. Qiyangzi mengangkat kepalanya dan menatap Qin Tian Xiao. Dia sedikit tersentuh. Apa yang dikatakan Qin Tian Xiao barusan membuat hatinya hangat. Dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata, Ketua Qin, saya tidak akan bisa menjelaskan masalah ini dalam waktu singkat. Namun, Chen Bing hampir membunuh saya dan bahkan mungkin melibatkan Anda. Saya tidak akan berlebihan dengan bertanya padanya berlutut, kan? Omong kosong, bagaimana aku bisa tahu siapa dia? Restoran Paman Qin sedang dalam masalah. Jika bukan aku yang mencarimu, siapa lagi yang harus aku cari? Chen Bing tidak senang saat mendengar itu. Diam. Qin Tian Xiao memelototi Chen Bing. Yang terakhir langsung cemberut dan bergumam. Qin Tian Xiao lalu berkata kepada Qiyangzi, lanjutkan. Sebelum saya datang, Chen Bing memiliki konflik dengan pemuda yang sedang makan di sini. Saya mendengar bahwa pemuda itu meminta Chen Bing untuk menghentikan restoran ketika nona Qin Yuran datang. Kemudian, Chen Bing menghinanya dan dipukuli. Itu sebabnya dia memanggil saya untuk datang dan membantu. Ketika saya mendengar seseorang membuat masalah di restoran Anda, saya pasti tidak bisa mengabaikannya. Tetapi setelah saya datang, saya menyadari bahwa Chen Bing benar-benar buta. Dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan. Itulah sebabnya aku memintanya untuk berlutut. Aku menyuruhnya mencari tahu identitas pihak lain sebelum dia bertindak arogan. Meneguk. Mata Qiyangzi dipenuhi ketakutan saat mengatakan itu. Tenggorokannya bergerak dan butiran keringat muncul di dahinya. Ketika Qin Tian Xiao dan Chen Mei menyaksikan adegan ini, hati mereka bergetar hebat. Kekuatan Qiyangzi tidak dapat disangkal. Dia pernah tak terkalahkan di dunia tinju bawah tanah SH. Hampir tidak ada yang bisa membuat dia mengungkapkan ekspresi seperti itu. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, mata Qiyangzi dipenuhi ketakutan. Bisa dibayangkan keberadaan seperti apa yang telah disinggung oleh Chen Bing. Mungkinkah itu putra wali kota, atau salah satu tuan muda Song Nan Hai Tiongkok? Chen Mei tidak bisa tidak berpikir. Jika itu adalah dua identitas itu, itu tidak akan terlalu merepotkan kecuali pihak lain adalah kerabat dari orang penting itu. Itu akan menyusahkan. Namun, hal itu tidak mungkin terjadi. Orang seperti itu tidak mau makan di restoran Qin Tian Xiao. Qin Tian Xiao merenung sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Qiyangzi dan berkata dengan serius, Kamu tahu siapa dia, kan? Siapa dia? Qin Tian Xiao sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Jika dia menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan, dia pasti akan mengusir putra Chen Mei. Bahkan jika Chen Mei berselisih dengannya, itu tidak masalah. Saya tidak berani mengatakan. Butir-butir keringat membasahi dahi Qiyangzi. Dia sedang berjuang di dalam hatinya dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Berbicara. Chen Mei juga merasakan tekanan besar dari Qiyangzi. Dia takut Qiyangzi akan menyebut nama yang akan membuatnya terengah-engah. Feng, Feng Hao. Qiyangzi sepertinya telah menggunakan seluruh energi di tubuhnya untuk menyebut nama Feng Hao. Setelah mengatakannya, sepertinya dia menerima pelepasan yang luar biasa. Pakaiannya basah kuyuk dan dia berbaring di sofa seperti orang yang kehilangan jiwanya. Feng Hao. Dia adalah. Chen Mei mengerutkan kening. Nama itu asing baginya. Namun saat itu, teriakan beberapa pelayan terdengar di dalam restoran. Ah, itu dia. Aku bertanya-tanya mengapa dia terlihat begitu familiar. Sungguh sulit dipercaya. Ya Tuhan, itu dia. Ya Tuhan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana dia bisa begitu dekat denganku? Bu Ho? Astaga, aku melihat Feng Hao. Untuk sesaat, semua orang yang memikirkan nama Feng Hao terkejut. Mereka tercengang dan tidak percaya hal itu benar. Pada saat yang sama, cara mereka memandang Chen Bing berubah. Mereka semua memandangnya dengan rasa kasihan dan simpati. Chen Mei tidak peduli dengan hal ini. Dia tenggelam dalam kehidupan mewahnya. Dia memiliki wanita di kiri dan kanannya. Dia tidak tahu siapa Feng Hao. Jangan berpura-pura menjadi misterius. Siapa Feng Hao itu? Dia berani memukul anak saya. Saya ingin hidupnya. Ketika Chen Mei mendengar nama Feng Hao tidak ada hubungannya dengan orang yang tidak berani dia provokasi. Ekspresinya menjadi galak. Fiu. Pada saat itu, Kintian Xiao menghela nafas panjang dan pulih dari keterkejutannya. Dia kemudian menatap Chen Mei dengan dingin dan berkata, Hati-hati. Masalah datang dari mulut. Dia kemudian melihat ke arah Yang Zi dan berkata, Apalagi yang dia katakan. Jika ingin menghentikan sementara bisnis, tidak masalah. Anda dapat menyetujui setiap permintaannya tanpa syarat. Tapi, apa hubungannya ini dengan Xiao Ran? Kintian Xiao sedikit khawatir saat dia berbicara. 3152 Chen Mei juga memasang ekspresi ragu di wajahnya karena Kintian Xiao sebenarnya memilih untuk berkompromi setelah dia mengetahui identitas orang itu. Ini terlalu mengejutkan. Chen Mei sangat mengenal teman lamanya. Kintian Xiao tidak akan pernah mudah berkompromi. Namun, dia telah membuat presiden hari ini. Hal ini membuat Chen Mei semakin khawatir. Dia berpikir dalam hati, Mungkinkah aku benar-benar bertemu dengan orang kejam yang tidak ku ketahui? Saya ingin melihat orang seperti apa Feng Hao itu. Chen Bing tidak mempercayainya. Dia menahan rasa sakit dan mengeluarkan ponsel buahnya. Dia membuka browser dan online untuk mencari informasi. Di era sekarang ini, setiap orang terkenal, atau siapapun yang memiliki sedikit ketenaran, dapat menemukan informasinya di internet. Namun, Chen Bing mencari di Kiandu dan mencoba mencari kata yang mirip. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada catatan tentang kata-kata seperti itu di internet. Selanjutnya, di bawah bilah pencarian, ada pemberitahuan, menurut peraturan perundang-undangan terkait, hasil pencarian tidak ditampilkan. Apa-apaan, mengapa saya tidak dapat menemukan apapun? Chen Bing mengerutkan kening. Dari apa yang dia ketahui, sepertinya hanya beberapa pemimpin penting suatu negara atau beberapa kata sensitif yang akan diblokir. Kata, Feng Hao, jelas bukan kata yang sensitif. Tubuh Chen Bing gemetar tak terkendali. Dia berpikir, mungkinkah dia benar-benar kerabat pemimpin negara? Ayah, latar belakang Feng Hao mungkin tidak sederhana. Saya sudah memeriksanya di internet. Namanya diblokir. Saya tidak dapat menemukan identitasnya. Chen Bing berbisik kepada ayahnya, Chen Mei. Tidak ada pemimpin bermarga Feng di Tiongkok. Saya ingin melihat siapa dia. Chen Mei sangat menghina. Dia memiliki mata dan telinga di mana-mana. Dia kurang lebih telah mendengar tentang semua tokoh besar di pemerintahan Huaxia, dan tidak satupun dari mereka memiliki anak dengan nama keluarga Feng. Selama itu bukan seseorang dari pemerintah, Chen Mei tidak khawatir. Pada saat yang sama, Qin Tian Xiao juga mengkhawatirkan putrinya, Qin Yuran. Dia menatap Qiang Xi. Saya tidak tahu alasan pastinya. Anda harus bertanya pada Chen Bing. Qiang Xi menggelengkan kepalanya. Chen Bing. Qin Tian Xiao segera menanyai Chen Bing. Wajah Chen Bing menjadi pucat saat mendengar teriakan Qin Tian Xiao. Itu karena Feng Hao memegang tangan Yuran. Menurutku dia pasti akan mati. Itu sebabnya sikapku tidak terlalu ramah. Chen Bing terintimidasi oleh aura Qin Tian Xiao yang mengesankan, jadi dia menjelaskan secara rincin, semua orang tahu bahwa Qin Yuran dikutuk. Dia ingin datang ke restoran untuk bernyanyi dan bersantai, dan saya membuatnya nyaman. Pak Man Qin, yang mana Feng Hao ini? Kenapa kamu begitu peduli? Saya baru saja mencari di internet. Dia bukan seseorang dengan latar belakang yang kuat. Tidak ada apapun di internet. Qin Tian Xiao mengerutkan keningnya. Dia mengeluarkan ponsel Wei itu dan mencarinya. Dia terkejut. Di masa lalu, tidak peduli apakah itu berita utama atau portal web utama, selalu ada bagian yang didedikasikan untuk Feng Hao. Tapi sekarang, tidak ada satupun jejaknya. Di mesin pencari Qiandu, dua kata, Feng Hao, menjadi istilah sensitif, dan hasil pencarian tidak lagi ditampilkan. Sepertinya para petinggi sudah menanganinya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Qin Tian Xiao, akan dapat berinteraksi dengan orang seperti itu dalam hidup saya. Qin Tian Xiao mengambil kembali ponselnya tanpa mengedipkan mata. Dia memandang Chen Bing dan Chen Mei dengan simpati dan berkata, Tidak peduli siapa dia, kamu dan putramu sebaiknya tinggal di sini besok, kalau tidak kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Pada saat yang sama, para pelayan di restoran juga mencari melalui ponsel mereka. Mereka juga menemukan situasi aneh di internet. Nama Feng Hao tidak bisa muncul secara bersamaan. Kalau tidak, itu akan menjadi skandal. Hasil ini menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah. Qin Tian Xiao tiba-tiba melihat ke arah Qiangzi dan berkata, Qiangzi, bawa anak buahmu dan pergi. Ketua Qin. Qiangzi melirik Chen Mei dan Chen Bing saat kekhawatiran muncul di wajahnya. Qin Tian Xiao melambaikan tangannya, memberi isyarat padanya untuk tidak mengatakan apapun. Yang terakhir menghela nafas dan segera meninggalkan restoran bersama anak buahnya. Tentu saja dia tidak pergi jauh. Dia memarkir mobilnya di sudut restoran bersama saudara-saudaranya dan menunggu dengan tenang di dalam mobil. Di saat yang sama, para pelayan di restoran tersebut juga dibujuk untuk pergi. Hanya ada tiga orang di restoran besar itu, Qin Tian Xiao, Chen Mei, dan Chen Bing. Ketika kerumunan orang pergi, suasana di restoran menjadi sangat menindas. Chen Bing mengusap pipinya dan menyentuh giginya yang patah dengan ekspresi tidak senang. Chen Mei, sebaliknya, setenang rubah. Dia menyilangkan kaki dan merokok yang diserahkan putranya, Chen Bing kepadanya, tampak seperti bajingan. Qin Tian Xiao, lepaskan Qiangzi. Sepertinya kamu tidak berencana memberikan penjelasan kepada kawan lamamu, kata Chen Mei acuh tak acuh. Dia sudah sangat tidak senang karena putranya dipukuli menjadi anjing iblis, dan kepergian Qiangzi membuatnya semakin marah. Namun, dengan adanya Qin Tian Xiao, dia hanya bisa menahan amarahnya. Dia punya cara untuk mematahkan anggota tubuh Qiangzi setelah ini. Penjelasan, putramu hampir menghancurkan semua milikku dan hampir membunuh seluruh keluargamu. Anda masih punya waktu untuk bertindak keras di sini. Qin Tian Xiao berteriak dengan dingin. Dia tidak punya perasaan terhadap kawan lamanya, Chen Mei. Hah? Chen Mei dikejutkan oleh kata-kata Qin Tian Xiao. Sepertinya dia tidak mencoba menakutinya. Kamu mungkin tidak tahu nama Feng Hao, tapi kamu harus tahu tentang peristiwa besar yang terjadi di Gunung Hua beberapa hari yang lalu. Qin Tian Xiao memutuskan untuk langsung ke pokok persoalan. Dia ingin ayah dan anak itu merenungkan tindakan mereka. Aku tahu, alien menginvasi bumi. Namun pada akhirnya mereka berhasil dikalahkan oleh kekuatan gabungan berbagai negara. Banyak alien yang mati. Chen Mei mengangkat bahu. Dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, baginya, ini adalah urusan Departemen Pertahanan Nasional. Dia adalah orang kaya dengan sedikit sumber daya. Apa hubungan alien dengan dia? Haha, tahukah kamu bahwa orang yang dihina putramu adalah pembangkit tenaga listrik yang membunuh alien? Dan pembangkit tenaga listrik itu sekarang menjadi eksistensi super yang ingin diikat oleh para politisi dari berbagai negara. Dia sudah ada di atas negara, tapi kamu dan anakmu masih punya waktu untuk merokok dan membuat keributan di sini. Qin Tian Xiao mencibir. Namun, ketika Chen Mei dan putranya mendengar kata-katanya, mereka gemetar hebat. Rokok itu membakar mulut mereka dan mereka berkeringat dingin. Maksudmu, pemuda yang makan di restoranmu itu adalah mutan yang kuat. Chen Mei tahu sedikit tentang mutan di negara ini. Mutan, Qin Tian Xiao menggelengkan kepalanya. Kamu masih berpikiran sempit. Biarkan aku memberitahumu ini. Jika ada dewa di dunia ini, maka aku yakin dia adalah... Apa? Berdebar. Chen Bing jatuh ke tanah setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Tian Xiao. Dia tidak bisa mengendalikan sudut mulutnya. Chen Mei juga tiba-tiba berdiri. Perasaan bahaya yang besar menyelimuti dirinya. Apakah putranya menyinggung orang seperti itu? Tidak. Apakah dia menyinggung keberadaan seperti dewa? Bukankah? Bukankah dia sudah pergi? Anak saya dipukuli seperti ini. Dia pasti sudah mengambil pelajarannya. Chen Mei memandang Qin Tian Xiao. Saat itu, dia tidak berani berbicara keras lagi. Sebagai seseorang yang mengetahui beberapa rahasia Tiongkok, dia tahu betapa menakutkannya keberadaan manusia super. Bahkan jika sebuah keluarga kaya dimusnahkan, negara akan menutup mata terhadap hal tersebut. Mereka bahkan mungkin menggunakan kekuatan tersebut untuk menutupi kebenaran. Orang seperti ini juga dianggap oleh orang kaya sebagai eksistensi yang tidak boleh mereka temui seumur hidup. Dia akan berada di sini besok. Sebaiknya kau tetap di sini bersama putramu. Ini nasihat terakhirku untukmu sebagai kawan. Qin Tian Xiao memandang Chen Mei dan putranya dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak lagi peduli dengan kehidupan mereka. Sebaliknya, dia sangat mengkhawatirkan putrinya, Qin Yuran. Jika dia benar-benar kembali hidup setelah memegang tangan Yuran, mungkin aku akan memintanya membantu. 3153 Oke, ayo tetap di sini. Pada saat ini, Chen Mei tidak lagi memiliki sedikitpun kesombongan. Di hadapan ahli seperti itu, dia seperti seekor semut. Dia tidak berani melampaui batasannya. Qin Tian Xiao menggosok kepalanya seolah dia sedang sakit kepala. Entah itu masalah Feng Hao atau masalah putri kesayangannya Qin Yuran, dia jelas kelelahan. Alhasil, ia bersandar di sofa dan memejamkan mata untuk beristirahat. Ayah, aku sangat takut. Ayah harus menyelamatkanku. Setelah Chen Bing mengetahui bahwa Feng Hao adalah seorang mutan, kakinya tidak bisa menahan gemetar. Keringat dingin mengucur dari keningnya dan ekspresinya penuh ketakutan. Chen Mei melirik putranya yang sangat jelek, dan ekspresi jijik muncul di kedalaman matanya. Namun, ketika dia ingat bahwa ini adalah putra satu-satunya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, apakah kamu dapat bertahan atau tidak, itu tergantung pada kinerjamu. Kamu harus merendahkan diri. Saya mengerti, ayah. Chen Bing menganggup berulang kali. Seluruh tubuhnya meringkup di sofa. Tubuhnya sedikit gemetar karena ketakutan. Mendesah. Chen Mei juga menghela nafas sebagai jawaban. Dikatakan bahwa seperti ayah seperti anak laki-laki, tetapi anak laki-lakinya yang mengecewakan benar-benar seperti anjing. Keesokan paginya, Feng Hao bangun pagi-pagi. Setelah mandi, dia sekali lagi berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit di kamarnya dan melihat restoran di seberangnya. Saat kesadaran ilahinya menyebar, pemandangan di restoran muncul di lautan kesadarannya. Total ada tiga orang, tapi Feng Hao tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Namun, dia sangat familiar dengan Aura Chen Bing. Sepertinya konfrontasi tadi malam sangat intens. Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Dia tahu semua yang terjadi di restoran tadi malam seperti punggung tangannya. Dia juga tahu isi pembicaraan itu. Namun, karena kesadaran ilahi dan batasan hukum di bumi, dia tidak dapat melihat penampakan orang-orang itu dengan jelas. Lalu, Feng Hao memandang Blackie dan Xiao Qiqiu. Keduanya sedang tidur nyenyak. Karena tidak ada pekerjaan, dia pun menyalakan televisi di kamar. Stasiun televisi yang seharusnya memberitakan tindak lanjut insiden Gunung Hua anehnya digantikan oleh program hiburan. Terlebih lagi, Feng Hao bahkan melihat serial TV Putri Mutiara di stasiun televisi siang nan. Ada juga program seperti MenVS Wild, lusinan stasiun televisi semuanya telah menggantikan laporan lanjutan sebelumnya tentang Gunung Hua. Reaksi yang sangat cepat. Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Dia cukup terkesan dengan kecepatan tindakan para pejabat Huaxia. Kemudian, dia menghubungkan ponselnya ke internet. Dan memindai beberapa portal web. Dia menemukan bahwa nama Feng Hao memang menjadi istilah sensitif dan tidak dapat dicari. Dia menghela nafas lega. Jika dia menggunakan identitas Black Shadow dan bermaksud menghapus jejak ini, itu akan menjadi proyek besar. Bahkan mungkin menarik perhatian peretas dari negara lain, yang akan berujung pada perang. Hal ini juga akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada perusahaan internet besar di Huaxia. Ini bukanlah situasi yang ingin dilihat Feng Hao. Aku ingin mengajakmu ke Turki yang romantis, lalu kita akan pergi ke Tokyo dan Paris. Saat ini, telepon Feng Hao berdering. Melihat nama penelepon, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Hai, Feng Hao, kamu di mana? Kenapa kamu tidak kembali tadi malam? Kemana kamu membawa Little Black dan Little Ball? Suara sia-silan yang sedikit mencelah terdengar dari telepon. Dia mengatakan bahwa dia bertanya tentang Little Black dan Little Ball, tapi dia sebenarnya prihatin dengan situasi Feng Hao. Dalam hal ini, Feng Hao juga agak tidak berdaya. Bagi wanita yang terlihat hampir sama dengan istrinya, King Wu mudah baginya untuk memikirkan istri tercintanya yang berada jauh di dunia seribu luas. Bagi sia-silan dan yang lainnya, dia tidak marah. Tidak kemana-mana, aku akan kembali malam ini, kata Feng Hao. Jangan bilang kalau kamu pergi menemui selebriti wanita cantik. Sia-silan berkata dengan sedikit cemburu, lalu berinisiatif menutup telepon, tidak membuat Feng Hao merasa canggung. Dan ini juga sesuatu yang dikagumi Feng Hao. Aku ingin membawamu ke... Tidak lama setelah panggilan telepon ditutup, ada panggilan masuk lagi, namun kemudian panggilan tersebut ditutup lagi, dan pada saat yang sama, pesan teks terkirim. Bagaimana kabarmu? Kapan kamu kembali? Pengirimnya adalah Liu Xiaofi. Kembalilah malam ini, Feng Hao juga membalas dengan teks. Waktu berlalu dengan tenang, dan ketika Little Black dan Little Ball bangun, hari sudah sore. Kamu sudah bangun, saatnya berangkat. Feng Hao, yang setengah berbaring di sofa dengan mata tertutup, membuka matanya bersamaan dengan Little Black dan Little Ball bangun, lalu berdiri dan mengenakan jas putih. Setelah keluar dari kamar di meja depan hotel, Feng Hao muncul di luar restoran bersama Little Black dan Little Ball. Di depan restoran terdapat tanda tutup, namun pintunya tidak dikunci, sehingga Feng Hao segera mendorong pintu dan masuk. Dan kedatangan Feng Hao juga membuat Kintian Xiao, Chen Mei, dan Chen Bing di restoran berdiri seolah-olah mereka tersengat listrik. Setelah tanda tutup, masih ada orang yang masuk, dan dengan kedatangan orang tersebut, suasana menindas yang tak terlihat pun turun. Jelas sekali, orang ini adalah Feng Hao. Ahli yang menantang surga yang membuat seluruh dunia gemetar. Pria yang seperti dewa. Feng, Feng Hao. Tubuh Kintian Xiao sedikit gemetar, dan dia tidak berani menatap langsung ke mata Feng Hao. Dia menyadari bahwa bahkan ketika menghadapi para pemimpin Tiongkok, dia tidak terlalu pendiam. Itu, itu Feng Hao. Chen Bing menarik kera ayahnya, Chen Mei, dengan ekspresi ketakutan. Dia tidak tidur tadi malam, dan dilubuk hatinya yang terdalam, dia berharap Feng Hao akan mati karena kutukan Qin Yuran, sehingga semuanya akan damai. Namun, Feng Hao tampak hidup dan sehat di restoran, dan ini tidak diragukan lagi telah mematahkan kutukan Qin Yuran. Hal ini menyebabkan hati Chen Bing dipenuhi teror. Pada saat yang sama, mata Chen Mei juga berkedip, dan dia memutar telinga Chen Bing, berdiri, dan berkata dengan suara gemetar, Feng, Feng Hao, aku membawa anakku ke sini untuk meminta maaf padamu. Berdebar. Saat dia berbicara, Chen Mei berinisiatif untuk berlutut. Meskipun dia bingung dengan usia Feng Hao, aura acu-ta'acu yang dia tunjukkan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Perlu diketahui bahwa Qin Tian Xiao pernah menjadi orang terkaya di Tiongkok, dan aura yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang Taipan biasa. Namun, ketika Feng Hao menghadapi Qin Tian Xiao, ekspresinya tidak berubah. Seolah-olah Qin Tian Xiao juga merupakan eksistensi yang sangat rendah di matanya. Ayah Qin Yuran Feng Hao tidak memperhatikan Chen Mei dan putranya, dan pandangannya tertuju pada Qin Tian Xiao. Ya, Qin Tian Xiao mengangguk sebagai jawaban. Telepon putrimu dan minta dia datang. Feng Hao tidak berniat menunggu lama. Yang terpenting sekarang adalah mengetahui Aura Chiyou di tubuh Qin Yuran. Selain itu, dia menduga Qin Yuran mungkin bukan satu-satunya yang memiliki Aura Chiyou. Di Tiongkok, hanya dia, Sapi Tua, dan Sun Wukong yang bisa merasakan Aura Chiyou. Jika ada banyak orang di Tiongkok yang memiliki Aura Chiyou, itu akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Hal terpenting saat ini adalah mengatasi masalah ini. Baiklah. Qin Tian Xiao segera menjawab. Tangannya gemetar saat memutar nomor Qin Yuran. Saat panggilan tersambung, dia berkata, Yuran, segera datang ke ruang makan jika kamu punya waktu. Ayah akan menunggumu di sini. Ayah, kenapa kamu pergi ke sana? Saya mungkin tidak bisa datang tepat waktu. Ada pesta di sekolah malam ini, dan aku akan berlatih sekarang. Jangan khawatir, saya memakai sarung tangan, dan saya tidak akan melakukan kontak dengan siapapun. Suara Qin Yuran datang dari ujung telepon yang lain. Jelas sekali, dia sangat menyalahkan dirinya sendiri atas situasi yang dia alami. Bagaimanapun, beberapa orang kehilangan nyawa karena dia. Qin Tian Xiao menutup telepon dan memandang Feng Hao dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan? Di mana sekolahnya? Hati Feng Hao menegang. Berdasarkan apa yang dia rasakan kemarin, dia sudah memperhitungkan bahwa Aura Chiyou mungkin akan meledak malam ini. Meskipun dia tidak bisa menebak apa yang akan terjadi, jejak kekuatan Chiyou akan merusak orang biasa. Apalagi Qin Yuran mengatakan itu adalah pesta di sekolah. Jika itu masalahnya, sesuatu yang besar mungkin terjadi di sekolah Qin Yuran malam ini. Kami akan bergegas, pimpin jalannya. Feng Hao mengerutkan kening. Saat ini, ini adalah satu-satunya metode yang layak, dan itu adalah mengambil inisiatif untuk menangani kemungkinan krisis. Baiklah, Qin Tian Xiao mengangguk. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Feng Hao datang untuk menyelamatkan putrinya. Dia dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya terhadap hal ini, bahkan ekspresinya pun dipenuhi dengan rasa hormat. Namun, Chen Mei menyelah saat ini, lalu, bagaimana dengan saya dan anak saya? Terserah kamu. Feng Hao tidak berminat menghukum ayah dan anak itu. Dia berbalik dan meninggalkan ruang makan, dan Qin Tian Xiao berlari mengejarnya. Ayah, Chen Bing berkata dengan lembut. Kamu masih punya wajah untuk memanggilku seperti itu. Kamu kehilangan seluruh wajahku. Berlututlah dengan benar. Selain itu, aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki informasi Feng Hao dan mengiriminya lebih banyak uang. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa. Saya tidak bisa melakukan apapun di Tiongkok tanpa uang. 3154 Begitu Feng Hao keluar dari restoran, Rolls Royce Phantom berwarna coklat cerah berhenti tepat di depannya. Kemudian, pengemudi keluar dari mobil dengan tubuh gemetar dan membuka pintu. Sementara Feng Hao bingung, Qin Tian Xiao berjalan dari belakang dan berkata dengan hormat, mobil ini dapat membawa kita ke Universitas Fudan sesegera mungkin. Untuk menyelesaikan masalah putrinya sesegera mungkin, Qin Tian Xiao tidak segan-segan meminta pengemudi untuk mengendarai mobil yang sama sekali tidak sederhana ini. Ternyata, keputusan Qin Tian Xiao sangat tepat. Feng Hao duduk sendirian di kursi pemilik Rolls Royce sementara Qin Tian Xiao duduk di kursi penumpang seperti seorang asisten. Sedangkan untuk mobil ini, karena harganya yang mahal, ketika pengemudi menyalakan lampu peringatan bahaya di sepanjang jalan, mobil lain pun secara sadar memberi jalan padanya. Lagi pula, jika mobil mewah seperti itu tergores, tidak apa-apa jika hanya goresan ringan. Namun jika parah, asuransi tidak mampu menanggung kerusakannya. Bahkan jika mereka menghabiskan seluruh uangnya, mereka mungkin tidak dapat mengisi lubang tersebut. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah kota yang ramai. Ada persimpangan lampu lalu lintas setiap beberapa ratus meter. Kalaupun pengemudi lain memberi jalan, mobil hanya bisa menunggu dengan patuh. Qin Tian Xiao memandang Feng Hao yang berada di belakang kursi mobil dan dua hewan peliharaannya yang lucu. Dia sedikit cemas. Dari ekspresi Feng Hao, situasi putrinya tidak optimis. Yang paling penting adalah sampai di sana secepat mungkin. Namun, di perempatan lampu lalu lintas, ia malah tak punya kemampuan menerobos lampu merah. Serahkan padaku. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan beralih ke antarmuka yang penuh kode. Kemudian, dia menggunakan identitas bayangan hitam untuk meretas ruang komando detasemen polisi lalu lintas kota Shanghai. Lalu, dia mengubah seluruh lampu lalu lintas di lokasinya menjadi hijau. Semua ini selesai dalam 10 detik. Aneh, masih ada waktu 50 detik lagi. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi hijau? Sopir itu bergumam dan mengikuti arus lalu lintas. Begitu mobil Feng Hao lewat, lampu hijau berubah menjadi merah lagi. Adegan ini membuat pengemudi di belakangnya membunyikan klakson dan mengumpat dengan keras. Apa-apaan ini? Berbunyi, berbunyi. Suatu saat, karena lampu sinyal yang berantakan di perempatan, terdengar bunyi klakson terus-menerus. Pada saat yang sama, di ruang pengatur lalu lintas kota SH, penyebab tidak berfungsinya lampu sinyal di persimpangan tempat Feng Hao berada juga telah ditemukan. Seorang peretas yang sangat kuat meretas sistem kontrol lalu lintas. Tarik rekaman pengawasan. Peretas pasti berada di salah satu mobil di persimpangan. Segera beritahu polisi lalu lintas terdekat untuk bergegas dan menghentikannya. Kapten segera memberi perintah, dan pada saat yang sama, sebuah kendaraan mencurigakan muncul di layar. Selama mobil berada di persimpangan, lampu lalu lintas tidak akan berfungsi. Jelas sekali, orang yang meretas sistem sinyal mungkin ada di dalam mobil. Mobil ini adalah Rolls-Royce yang ditumpangi Feng Hao dan Qin Tian Xiao. Pada saat yang sama, polisi lalu lintas yang bertugas di dekatnya juga mengemudikan mobil polisinya. Jumlahnya tidak kurang dari tujuh. Adegan ini sangat mirip dengan adegan dalam film polisi. Ketua Qin, sebuah mobil polisi memberi isyarat agar kita menepi. Pengemudi melirik ke kaca spion, telapak tangannya sedikit berkeringat. Jangan khawatir, lanjutkan mengemudi. Qin Tian Xiao melirik Feng Hao. Yang terakhir sepertinya tidak peduli, jadi dia segera memerintahkan sopirnya untuk melanjutkan perjalanan ke Universitas Fudan. Aku tidak boleh impulsif. Sekarang aku telah memutuskan untuk menghilang dari pandangan orang. Aku tidak akan menggunakan kekuatanku jika aku bisa. Indra ketuhanan Feng Hao sudah bisa merasakan aura Qiyou di tubuh Qin Yuran, karena aura itu sudah mulai berubah. Kemudian, Feng Hao juga melihat mobil polisi di belakang mobil yang mengejar dengan panik. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, biarkan Zhao Yang keluar. Setelah menghubungi nomor Zhao Yang, Feng Hao langsung ke pokok permasalahan. Saya sekarang berada di dalam Rolls Royce menuju Universitas Fudan, dan saya harus menghadapi masalah yang sulit. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Mengerti, serahkan padaku. Suara Zhao Yang yang sedikit bersemangat terdengar dari ujung telepon yang lain. Setelah menutup telepon, Zhao Yang pun langsung menghubungi pimpinan detasemen polisi lalu lintas SH dan menjelaskan secara singkat masalah tersebut. Dan ketua regu yang sedang menyilangkan tangan di depan dada di layar monitor juga mendapat instruksi dari atasannya saat ini. Bagaimanapun caranya, antarkan mobil itu dengan selamat ke Universitas Fudan. Kawaloh dengan standar tertinggi. Di telepon, suara atasan hampir menderu. Jelas sekali bahwa dia menderita cukup banyak kejutan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah yang duduk di dalam mobil itu adalah pemimpin Tiongkok? Atau Presiden M Nation? Meski sang kapten curiga, dia harus menjalankan perintah atasannya. Dia segera mengeluarkan perintah baru. Pada saat yang sama, di jalan menuju Universitas Fudan, tujuh mobil polisi membunyikan alarm. Pengejaran awal berubah menjadi pengawalan. Barisannya rapi, seolah-olah Presiden suatu negara sedang berkunjung. Dan pemandangan ini pun membuat orang yang lewat tercengang. Siapa sangka pertarungan antara polisi dan bandit tiba-tiba berubah menjadi pengawalan. Kintian Xiao melihat semua ini, dan jantungnya juga berdebar kencang. Jelas sekali bahwa panggilan telepon Feng Hao barusan kemungkinan besar ditujukan kepada pejabat tinggi di Tiongkok. Jika tidak, keadaan tidak akan menjadi seperti ini. Dan ini juga membuat Kintian Xiao merasa hormat pada Feng Hao dari lubuk hatinya. Jika dia adalah menantuku, mati dalam hidup ini akan sia-sia. Jauh di lubuk hati Kintian Xiao, pemikiran semacam ini muncul tanpa peringatan, tetapi segera, dia menekan pemikiran semacam ini. Ekspresinya juga sedikit canggung, tetapi ketika dia menemukan bahwa Feng Hao sepertinya tidak menyadari perubahan ekspresinya, dia juga diam-diam menghela nafas lega. Ketika tujuh mobil polisi dan beberapa mobil patroli muncul di pintu masuk Universitas Fudan, kepala sekolah yang semula sedang menyiram bunga di kantornya juga mendapat telepon dari dekan. Kepala sekolah, cepat, cepat, mungkin ada masalah besar yang datang ke sekolah. Beberapa mobil polisi sedang mengawal Rolls Royce ke sekolah. Saya khawatir presiden suatu negara datang berkunjung. Apa? Kepala sekolah sangat terkejut dengan perkataan dekan sehingga dia menjatuhkan alat penyiram di tangannya. Dia tercengang. Tidak masuk akal. Kalau ada peluang besar, Kementerian Pendidikan juga akan mengirimkan saya rencana perjalanan dan memberi tahu saya sebelumnya. Mengapa ada kunjungan sebesar itu? Bukankah ini terlalu disengaja? Kepala sekolah bingung, tetapi karena kunjungannya sangat besar, tidak peduli siapa orangnya, dia tidak boleh lalai sedikitpun. Dia segera berganti pakaian formal dan bergegas menuju gerbang sekolah bersama para pimpinan sekolah. Kamu tidak perlu masuk, aku akan masuk sendiri. Feng Hao keluar dari mobil langsung di gerbang sekolah. Kintian Xiao awalnya ingin mengikuti, tetapi kata-kata Feng Hao membuatnya tidak bisa membangkang. Untungnya, sekolah sedang mengadakan pesta, jadi tidak banyak siswa di luar. Kalau tidak, pasti akan menimbulkan keributan besar. Saat ini, polisi lalu lintas dan petugas patroli tidak mendapat perintah apapun dari atasannya, sehingga mereka menjaga Rolls Royce tersebut. Tidak lama setelah Feng Hao masuk sekolah, kepala sekolah juga keluar dari gerbang sekolah bersama dekan dan pimpinan lainnya. Mereka berjalan menuju Rolls Royce dengan wajah penuh senyuman. Apa yang sedang terjadi? Kintian Xiao segera mengerutkan kening. Setelah memikirkannya, dia juga memahami bahwa orang-orang dengan perut buncit ini jelas merupakan pemimpin universitas ini. Penampilannya saat ini seperti kunjungan dari orang penting. Itulah sebabnya pimpinan sekolah mendekatinya dengan ekspresi mengjilat. Kintian Xiao juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ia tidak memenuhi syarat untuk diterima begitu hangat oleh pimpinan universitas nasional ini. Di sisi lain, Feng Hao sepenuhnya memenuhi syarat 3155. Saat Feng Hao memasuki kampus universitas, perasaan ilahi menguncikin yuran yang sedang menghubungi di belakang panggung di auditorium universitas. Adapun Feng Hao, dia berjalan menuju auditorium universitas. Siswa sudah memasuki auditorium satu demi satu. Beberapa anggota OSIS masih berdandan dan memegang spanduk. Merayakan kemenangan dalam pertempuran mempertahankan bumi. Berterima kasih kepada Feng Hao, berterima kasih kepada Ibu Pertiwi, berterima kasih kepada Universitas Fudan. Besok akan lebih baik lagi. Melihat slogan di spanduk tersebut, Feng Hao memahami bahwa pesta malam ini sebenarnya diadakan untuk merayakan selamatnya bencana di Gunung Hua. Melihat dua kata, Feng Hao, di spanduk, Feng Hao merasakan emosi yang aneh di hatinya, sedemikian rupa sehingga sudut mulutnya melengkung. Hai, hai. Di atas panggung, seorang anak laki-laki tampan yang tampak seperti ketua OSIS sedang mengatur perlengkapan suara dan menginstruksikan siswa yang mendekorasi auditorium melalui mikrofon. Suasananya cukup harmonis. Beberapa siswa juga memasuki auditorium terlebih dahulu, sementara yang lain langsung pergi ke belakang panggung untuk mencari teman sekelas yang mereka kenal. Mahasiswa, mengapa kamu berdiri di sana? Datang dan bantu tarik spanduknya. Saat Feng Hao hendak menuju ke belakang panggung auditorium, sebuah suara yang jelas dan merdu terdengar di belakangnya. Memalingkan kepalanya, dia melihat seorang gadis dengan rambut panjang menutupi bahunya. Fitur wajahnya sangat indah, dan kulitnya cerah. Meski tanpa riasan, dia tetap memiliki kecantikan yang mempesona. Pada saat ini, dia memiliki senyuman di wajahnya saat dia menarik spanduk di tangannya, menandakan Feng Hao untuk membantu. Dan Feng Hao juga melihat dua kata, Feng Hao, di spanduk. Aku di sini untuk mencari seseorang. Feng Hao secara langsung menyatakan tujuannya datang, tidak ingin membuang waktu lagi. Namun, apa yang membuatnya mengerutkan kening adalah sejak dia memasuki auditorium universitas, aura Chiyou yang awalnya berfluktuasi dengan hebat telah stabil secara aneh. Aura Chiyou yang awalnya berfluktuasi hebat anehnya menjadi stabil, dan tidak aktif di dalam tubuh Kinyuran. Tarik spanduknya, aku akan mengantarmu mencarinya, dan anda mungkin tidak bisa masuk ke belakang panggung. Gadis itu memperlihatkan senyuman tipis. Dia juga agak terkejut dengan penolakan Feng Hao sebelumnya. Sebagai salah satu dari sepuluh kampus terbaik di Universitas Fudan, Liu Qingyan sangat jelas tentang posisinya di hati pria. Namun, reaksi Feng Hao tidak terduga, karena di masa lalu, tidak ada anak laki-laki yang menolak permintaannya. Tentu saja, dia merasa sangat aneh di hatinya. Dia dengan bangga bisa memanggil siswa di belakang Feng Hao karena yang terakhir menatapnya dengan penuh semangat dengan wajah penuh keinginan. Tapi saat Feng Hao berdiri di sana, ada aura samar yang menarik perhatiannya. Faktanya, dia merasa seolah-olah dia pernah melihat Feng Hao di suatu tempat sebelumnya. Perasaan Dejavu Sehubungan dengan permintaan kedua Liu Qingyan, Feng Hao berpikir sejenak, dan tidak menolaknya. Ini karena aura berbahaya di tubuh Qin Yuran telah menghilang. Baiklah, apa yang perlu aku lakukan? Feng Hao mengambil ujung lain spanduk itu dari tangan ramping Liu Qingyan. Yang terakhir menunjuk ke tangga di belakang Feng Hao. Ada tali di atas sana. Kamu tinggal mengikatnya saja. Terima kasih, murid. Liu Qingyan tersenyum. Saat dia berbicara, dia juga menaiki tangga berbentuk manusia di belakangnya. Pahanya yang lurus dan ramping diregangkan erat oleh celana jeansnya. Setelah menaiki tangga, bokongnya yang bulat sempurna dan gagah tampak memiliki elastisitas yang menakjubkan, membentuk lengkungan yang sangat memikat. Anak laki-laki yang berada di belakang Feng Hao mengalami mimisan. Pikirannya sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran cabul. Dengan wajah merah, dia lari dengan panik. Feng Hao melirik Liu Qingyan. Karena sia silan, Liu Xiaofei dan yang lainnya sudah berada di sisinya, dia tidak terlalu memperhatikan sosok jahat Liu Qingyan. Setelah mengikat spanduk, dia melompat turun dari tangga. Liu Qingyan jelas belum selesai. Dia mengalami masalah. Setelah spanduk dibentangkan, ternyata tidak ringan. Dengan tubuhnya yang halus, menariknya ke atas sudah sangat berat. Apalagi menggantungnya. Aku akan melakukannya. Feng Hao tersenyum pahit. Segera setelah itu, dia juga menaiki tangga berbentuk manusia, praktis menempel pada Liu Qingyan. Segera, aroma sejernih anggrek menyerang lubang hidungnya, menyebabkan Feng Hao sedikit terkejut. Liu Qingyan juga terpengaruh oleh aura di tubuh Feng Hao. Pikirannya agak bingung dan wajahnya yang cantik memerah. Sial, siapa pria itu? Dia sebenarnya sangat dekat dengan Liu Qingyan. Pada saat ini, anak laki-laki tampan yang awalnya mengatur perlengkapan audio juga memperhatikan Feng Hao dan Liu Qingyan, dan segera menjadi setengah mati karena marah. Hei, siswa di sana itu, silakan turun. Hati-hati jangan sampai terjatuh. Kata anak laki-laki tampan itu dengan wajah muram. Suara keras dari audio tersebut langsung meledak di telinga Liu Qingyan. Suara yang tiba-tiba itu membangunkan Liu Qingyan dari keadaan linglungnya. Ketakutan yang tiba-tiba menyebabkan dia tidak mampu menenangkan diri, menyebabkan tubuhnya bersandar ke belakang dan terjatuh. Ah! Liu Qingyan berteriak ketakutan. Perasaan tidak berbobot membuatnya sangat takut. Liu Qingyan. Adegan ini menyebabkan tubuh pemuda tampan itu bergetar hebat. Butir-butir keringat sudah muncul di keningnya. Dia tahu bahwa kata-katanya telah membuat Liu Qingyan takut. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Tapi sementara anak laki-laki itu merasa cemas tanpa henti, orang lain yang menyaksikan pemandangan ini juga menutup mata mereka, tidak berani melihat langsung ke arahnya. Namun, pada saat ini, Feng Hao tidak ragu sedikitpun dan segera mengambil tindakan. Kecepatan yang dia tunjukkan mirip dengan sambaran petir. Ketika Liu Qingyan membuka matanya dan menemukan bahwa tidak ada rasa sakit yang luar biasa yang keluar dari tubuhnya, dia kembali sadar. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia saat ini berada dalam pelukan Feng Hao. Anda! Liu Qingyan tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Feng Hao menangkapnya. Seluruh wajahnya memerah karena malu. Melihat wajah Feng Hao yang juga tidak kalah dengan daging segar, dan memikirkan pahlawannya yang menyelamatkan kecantikannya, Liu Qingyan membenamkan seluruh kepalanya ke dalam pelukan Feng Hao. Liu Qingyan, kamu baik-baik saja. Di saat yang sama, para siswa yang sedang asyik berdandan, termasuk si pemuda tampan, pun buru-buru berlari menghampiri. Sambil terengah-engah, dia berkata, berikan Liu Qingyan kepadaku. Aku akan membawanya ke rumah sakit dan melihat apakah dia baik-baik saja. Saat dia berbicara, anak laki-laki itu ingin mengambil Liu Qingyan dari tangan Feng Hao. Namun, Feng Hao bahkan tidak meliriknya. Dia dengan lembut menurunkan Liu Qingyan, lalu melihat ke arah anak laki-laki itu dan berkata dengan suara rendah, dia baik-baik saja. Tidak perlu pergi ke rumah sakit. Tapi kamu, tidakkah kamu tahu bahwa tindakanmu barusan sangat berbahaya? Wajah anak laki-laki itu memerah. Segera setelah itu, ketika dia ingat bahwa tidak ada orang seperti Feng Hao di OSIS, dia menjadi marah karena malu. Kamu mahasiswa di departemen mana? Saya bukan mahasiswa departemen manapun. Saya di sini untuk mencari seseorang, kata Feng Hao. Dengan kata lain, kamu bukan mahasiswa Universitas Fudan. Sebagai ketua OSIS, saya harus menginterogasi Anda dengan benar. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memasuki auditorium? Siapa orang yang kamu cari? Jika bukan karena Anda, Liu Qingyan tidak akan menghadapi bahaya. Kata anak laki-laki tampan itu dengan agresif. Dia tidak hanya ingin menjauhkan diri darinya, dia bahkan menyerahkan tanggung jawab kepada Feng Hao. Li Jian, diamlah. Namun, Liu Qingyan berteriak, dia baru saja menyelamatkan saya. Jika bukan karena Anda membuat saya takut, saya tidak akan jatuh sama sekali. Saya akan memberitahu instruktur kelas tentang masalah ini dan membiarkan dia menanganinya. Aku ketua OSIS. Aku bertanggung jawab penuh atas pesta malam ini. Semua orang luar dilarang masuk. Ji kecil, panggil penjaga keamanan kemari. Li Jian berkata dengan acuh tak acuh. Jika Liu Qingyan melaporkannya, akan sangat merugikan karirnya di sekolah. Sikap Liu Qingyan khususnya membuatnya sangat tidak bahagia. Untuk bisa menjadi ketua OSIS, bagaimana dia bisa mencapai tahap ini tanpa latar belakang atau sarana apapun. Tidak perlu memanggil penjaga keamanan. Li Jian, segera tulis surat refleksi. Kamu tidak perlu menjadi tuan rumah pesta malam ini. Tuan rumah akan digantikan oleh Liu Qingyan. Saat Antek Li Jian hendak pergi, beberapa orang berjalan mendekat. Ketika tatapan semua orang tertuju pada pemilik suara itu, tubuh mereka mulai bergetar hebat. Kulit Li Jian bahkan menjadi pucat. Liu Qingyan juga agak kaget. Kejutan muncul di matanya yang indah. Hanya Feng Hao yang menghela nafas ringan saat melihat orang-orang yang datang. Tampaknya tidak ada cara baginya untuk menangani beberapa masalah secara pribadi. 3156 Orang-orang yang berjalan ke arah mereka adalah pimpinan sekolah. Yang memimpin tentu saja adalah kepala universitas yang paling berwibawa, Su Seng. Di sampingnya adalah ayah Qin Yuran, Qin Tian Xiao, diikuti oleh Dekan. Pak Mansu, aku. Li Jian ingin menjelaskan, tetapi ketika dia melihat sorot mata Su Seng, dia gemetar dan menundukkan kepalanya. Dia tidak mengerti mengapa Su Seng, yang pernah menjadi teman minum ayahnya, bersikap begitu dingin padanya. Itu terlalu menakutkan. Kakinya hampir menyerah sekarang. Kepala sekolah, saya, saya tidak punya pengalaman mengadakan pesta seperti ini. Jantung Liu Yan berdebar kencang. Jika dia memiliki pengalaman ini dalam karir universitasnya, dia akan memiliki titik awal yang lebih baik ketika mencari pekerjaan di masa depan. Sebenarnya kuliah sudah setengah langkah dalam masyarakat, apalagi di sekolah seperti Fuda. Jika seseorang bisa menjadi anggota OSIS, pengalaman hidupnya akan jauh lebih baik. Namun, dia tidak punya pengalaman di bidang ini. Jika dia membuat kesalahan, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah. Kamu bisa melakukannya, kata Su Seng. Dia tidak akan mengubah keputusannya, terutama karena dia sudah mengetahui identitas Feng Hao. Ini adalah hal yang paling penting. Karena dia pernah melihat adegan Feng Hao memeluk Liu Qingyan dengan matanya sendiri. Tidak peduli apa, dia harus memberi seseorang yang bisa dipeluk oleh Feng Hao platform yang lebih besar untuk dikembangkan. Baiklah. Liu Qingyan tahu dia tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menerima. Kemudian, wajah Su Seng segera menunjukkan ekspresi mengjilat ketika menghadapi Feng Hao. Dia berkata dengan lembut, ada banyak orang di sini. Bagaimana kalau kita pergi ke kantor? Tidak dibutuhkan. Feng Hao melirik Su Seng dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian memandang Liu Qingyan dan berkata, apakah kamu kenal Qin Yuran? Bisakah kamu membantuku memanggilnya keluar? Qin Yuran. Ekspresi aneh muncul di wajah Liu Qingyan. Dia merasakan rasa asam yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Dengan sedikit mengerucutkan bibirnya, dia menganggup dan berkata, ya, dia adalah gadis tercantuk di sekolah kita. Jadi, kamu datang ke sini untuk menemukannya. Ya, Feng Hao mengangguk. Liu Qingyan agak kecewa. Dia menatap Feng Hao dalam-dalam dan berkata, kalau begitu aku akan membantumu menelponnya. Benar, aku masih belum tahu namamu. Feng Hao. Oh, itu nama yang langka. Feng, apa, kamu bilang kamu Feng Hao. Liu Qingyan awalnya secara tidak sadar ingin berbalik dan pergi, tetapi saat dia bergumam, dia tiba-tiba tersadar. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Feng Hao, berkata, kamu, apakah kamu Feng Hao yang menyelamatkan dunia. Tidak heran dia menganggap Feng Hao familiar pada pandangan pertama. Jadi dia adalah Feng Hao. En. Feng Hao tidak menyangkalnya. Hua. Di saat yang sama, semua siswa di auditorium yang memperhatikan perkembangan masalah ini membuka mulut lebar-lebar. Mata mereka melotot seperti kacang kenari, dan mereka terperangah. Mereka tidak menyangka Feng Hao benar-benar akan datang ke sekolah mereka. Apalagi dia sangat dekat dengan mereka. Segera, kegembiraan muncul di wajah semua orang. Namun, tidak ada yang berani melangkah maju, dan semuanya menatap Feng Hao. Apakah karena dia tahu kita akan mengadakan pesta dan datang khusus untuk menontonnya? Mungkinkah kepala sekolah mengundangnya untuk memeriahkan? Beberapa siswa tidak bisa tidak berspekulasi. Siapa Feng Hao? Dia adalah seorang ahli yang bisa pergi ke surga dan menyelam ke bumi, sebuah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari Superman. Selain itu, Feng Hao memiliki identitas lain, yaitu aktor terbaik yang memenangkan box office global dan memainkan peran Kaisar Kuning dalam Battle of the Ancient Gods. Awalnya, mereka semua mengira mustahil orang seperti itu ada di dunia ini. Kalaupun ada, itu akan menjadi karakter dalam film. Mereka tidak menyangka Feng Hao akan bertindak sebagai dirinya sendiri. Liu Qingyan juga bingung. Dia tidak menyangka aktor terbaik Feng Hao akan memeluknya sekarang. Dia tanpa sadar menyentuh tempat yang disentuh Feng Hao, dan pipinya langsung berubah semerah apel matang. Aku akan segera mengambilkan satu untukmu. Detak jantung Liu Qing semakin cepat. Dia curiga jika dia tinggal lebih lama lagi, dia mungkin akan menjadi gila karena kegembiraan. Namun, saat dia hendak pergi, Feng Hao buru-buru berkata, jangan melakukan kontak fisik dengannya. En. Meskipun Liu Qingyan bingung, dia tetap menganggup dan langsung pergi ke belakang panggung auditorium. Tidak lama setelah Liu Qingyan pergi, Li Jian yang sangat gugup juga menghampiri Feng Hao dan meminta maaf, maafkan aku. Saat ini, wajah Li Jian sudah pucat, dan dia tidak lagi memiliki sikap tinggi dan perkasa seperti sebelumnya. Namun, Feng Hao benar-benar mengabaikannya dan menolek ke arah Kintian Xiao. Di mana kedua temanku? Ah. Kintian Xiao jelas tidak menyangka Feng Hao akan tiba-tiba berbicara dengannya, dan dia segera berkata dengan ketakutan dan gentar, mereka ada di dalam mobil. Pada saat ini, pintu belakang panggung juga terbuka, dan Liu Qingyan serta Qin Yuran juga keluar satu demi satu. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Dia mengenal Liu Qingyan, tetapi mereka berdua tidak banyak berinteraksi. Lebih tepatnya, mereka berdua adalah rival kuat di School Beleran Kings. Ayah. Kepala sekolah. Dekan. Mata indah Qin Yuran menunjukkan ekspresi bingung ketika dia melihat ayahnya, Qin Tian Xiao. Sebelumnya, dia sudah menelpon ayahnya untuk memberitahunya bahwa dia ingin latihan untuk pesta malam ini. Dia tidak punya waktu untuk pergi ke kafetaria. Apalagi kepala sekolah dan dekan sebenarnya ada di sana. Ini diluar dugaannya, dan dia tidak bisa mengenalinya. Mungkinkah terjadi sesuatu di rumah? Namun segera setelah itu, dia juga memperhatikan Feng Hao yang dikelilingi oleh kepala sekolah, dekan, dan ayahnya, Qin Tian Xiao. Qin Yuran berpikir lama sebelum dia tiba-tiba teringat siapa Feng Hao. Dia adalah orang asing yang memegang tangannya di kafetaria tadi malam. Kamu belum mati? Qin Yuran secara naluriah bertanya. Matanya yang indah juga dipenuhi rasa tidak percaya, dan kemudian hatinya sangat bahagia. Mungkinkah kutukannya telah hilang? Karena Feng Hao masih hidup. Kamu, jangan bicara omong kosong. Ketika Qin Tian Xiao mendengar kata-kata putrinya, dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Bahkan kepala sekolah, Su Li, hampir pingsan, dan tubuhnya gemetar. Tuhanku, dia sebenarnya mengutuk Feng Hao. Dia adalah sosok seperti dewa. Tuhanku, jika Feng Hao meruntuhkan Universitas Fu udah karena marah, kepada siapa dia bisa menangis? Sebagai kepala sekolah, dia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Namun, adegan berikutnya membuat semua orang ternganga. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Qin Yuran, dia tidak mengungkapkan ekspresi kemarahan apapun. Sebaliknya, dia terkekeh dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Qin Yuran sadar dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, aku tidak melakukannya. Tapi mereka yang menyentuh tanganku semuanya. Kamu berlari. Qin Tian Xiao buru-buru berteriak, keringat dingin sudah mengucur dari keningnya. Sebagai seorang miliarder, dia tentu punya cara untuk menangani beberapa masalah yang tidak bisa diungkapkan. Namun, jika Qin Yuran mengatakannya, itu akan menjadi masalah besar. Apalagi ada tokoh-tokoh besar di universitas di sekitarnya. Namun, yang membuat Qin Tian Xiao, Li Jian, Liu Qing Yan, dan bahkan dekan tercengang adalah ketika Su Li mendengar kata-kata Qin Yuran. Dia berpura-pura mengangkat teleponnya dan berkata, Hei, apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Ah, aku sedikit amnesia. Saya lupa apa yang orang lain katakan dengan sangat cepat. Setelah meletakkan ponselnya, Su Li terbatuk ringan dan melihat ke arah dekan, Liu Qing Yan, dan yang lainnya. Dia berkata, Apakah kamu mendengar sesuatu? Tidak, aku tidak mendengar apapun. Aku juga menderita amnesia. Dekan terkejut. Tatapan suli membuatnya merasa takut. Tidak, telingaku berdenging. Li Jian menggelengkan kepalanya seperti mainan drum. Jika dia masih belum memahami perkataan kepala sekolah, maka posisinya sebagai ketua OSIS akan sia-sia. Jelas, kepala sekolah takut pada Feng Hao, jadi dia menyembunyikan masalah tentang Qin Yuran. Mereka tidak bodoh, jadi mudah bagi mereka untuk menebak arti di balik kata-kata Qin Yuran. Kepala sekolah Su, ketika saya masuk, saya melihat beberapa tempat di universitas yang perlu diperbaiki. Saya bermaksud menyumbangkan beberapa ratus juta. Kata Qin Tianqiao. Mata dekan dan Su Li langsung berbinar. Beberapa ratus juta, Tuhanku, konsep macam apa itu? Su Li hanya bisa menghela nafas, dukungan Tuan Qin terhadap pendidikan sangat mengagumkan. Tidak-tidak, saya harus merepotkan kepala sekolah Su. Tidak, tidak ada masalah sama sekali. Su Li buru-buru menggelengkan kepalanya saat dia melihat Feng Hao yang memiliki sedikit senyuman di sudut mulutnya. Saat ini, Qin Yuran seperti gadis kecil yang melakukan kesalahan. Kepalanya sedikit diturunkan, tapi dia kadang-kadang mengangkat kepalanya untuk mengukur Feng Hao. Dia sangat ingin tahu alasan mengapa Feng Hao bisa hidup sampai hari ini. 3157 Mari kita ngobrol. Feng Hao memandang Qin Yuran dan memindainya dengan divine sensenya. Dia menemukan aura Chiyou yang tersembunyi jauh di dalam perutnya. Aura itu sepertinya memiliki kecerdasan. Setelah merasakan rasa ilahi Feng Hao, ia masuk ke hibernasi sekali lagi. Tapi siapa Feng Hao? Dia adalah penguasa Great Thousand World, orang terkuat di bumi. Bahkan tubuh utama Chiyou dibunuh olehnya, belum lagi sedikit auranya. Hanya kami berdua. Qin Yuran ragu-ragu. Dia awalnya ingin menolak undangan orang asing, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana Feng Hao bisa bertahan sampai hari ini, dia sedikit terkejut. Dia merasa bisa bertanya. Lil, Ran, ngobrol dengannya. Qin Tian Xiao berkata dengan cemas di dalam hatinya. Dia tidak sabar menunggu putrinya menganggukkan kepalanya. Dengan identitas Feng Hao, sudah jarang dia mengambil inisiatif. Oke, di mana kita harus bicara? Di sini, Qin Yuran akhirnya mengangguk. Setelah menerima persetujuan Qin Yuran, Feng Hao menoleh untuk melihat kepala sekolah Suseng. Ketika yang terakhir melihat tatapan Feng Hao, dia langsung mengerti. Ayo pergi ke Taman Yan. Di sana lebih tenang, dan tidak banyak siswa di sana, saran Suseng. Oke, kalau begitu ayo pergi ke Taman Yan. Feng Hao mengangguk. Selama jumlah siswanya lebih sedikit, itu akan lebih baik. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi jika dia menghilangkan O Rachiou. Aku yang akan memimpin. Qin Yuran yakin Feng Hao bukan dari Universitas Fudan, jadi dia tentu saja tidak akan akrab dengan Taman Yan. Segera setelah itu, Qin Yuran membawa Feng Hao keluar dari aula sekolah dan langsung pergi ke Taman Yan. Tepat pada saat mereka pergi, kepala sekolah Suseng menelan seteguk air liur, menyeka keringat di lehernya, dan membuat panggilan telepon. Suruh para siswa di Taman Yan segera pergi. Suruh Qin Yuran masuk bersamanya. Di seberang telepon adalah kepala Departemen Keamanan Sekolah. Dia segera melaksanakan perintah kepala sekolah. Feng Hao menyukai Qin Yuran. Hati Liu Yan Yan dipenuhi rasa cemburu. Dia tidak bisa menghilangkan sosok Feng Hao dalam pikirannya. Dia tidak bisa melupakan adegan Feng Hao menyelamatkannya. Rasa aman yang kuat hampir membuatnya tergila-gila. Liu Qing Yan, kamu harus menjadi tuan rumah pesta malam ini. Aku akan menyerahkan pekerjaannya kepadamu. Li Jian berjalan menuju Liu Qing Yan, ekspresi wajahnya agak tidak wajar. Setelah mengetahui identitas Feng Hao, dia benar-benar kehilangan kesabaran. Sekarang, punggungnya basah, dan dia tidak memiliki niat buruk terhadap Liu Qing Yan. Oh, baiklah, kata Liu Qing Yan dengan linglung. Ketua Qin, tentang donasi. He he. Ketika dia melihat Feng Hao pergi bersama Qin Yuran, Su Seng melihat ke arah Qin Tian Xiao juga, dan dia sangat tersentuh dengan sumbangan yang disebutkan terakhir sebelumnya. Ayo pergi ke kantormu dan menandatangani memorandum itu. Qin Tian Xiao mengangguk. Beberapa ratus juta tidak terbayangkan oleh orang biasa, tapi itu tidak berarti apa-apa bagi mantan orang terkaya di dunia. Pada saat yang sama, di Taman Yan yang tenang, semua orang diusir oleh Departemen Keamanan Sekolah. Namun, dua sosok berjalan ke Taman Yan di bawah tatapan tercengang para siswa yang diusir. Mengapa mereka diizinkan memasuki Taman Yan? Benar, aku akan melaporkanmu ke Kepala Sekolah. He he, silakan, ini instruksi Kepala Sekolah. Protes para siswa sepenuhnya diabaikan oleh personel Departemen Keamanan, tetapi ketika mereka melihat Feng Hao, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Di antara mereka, ada beberapa yang pernah melihat Feng Hao dikawal oleh mobil polisi. Apalagi ia juga pernah mengendarai mobil mewah seperti Rolls Royce. Tidak diragukan lagi, ini adalah sebuah pencapaian besar. Feng Hao dan Kinyuran memasuki Taman Yan dan duduk di bangku panjang. Kemarin kamu bilang ingin duduk dan mobrol denganku. Apa yang ingin kamu bicarakan? Apakah kita saling kenal di masa lalu? Kinyuran bertanya. Matanya yang indah dipenuhi rasa ingin tahu saat dia melihat Feng Hao. Tampan, sungguh tampan. Dia jauh lebih tampan daripada beberapa orang segar di televisi. Hmm. Tiba-tiba, Kinyuran merasa wajah Feng Hao agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Di sisi lain, hal ini membuatnya semakin terkejut. Dulu kita tidak mengenal satu sama lain. Aku menghentikanmu kemarin karena aku merasakan sesuatu yang tidak biasa darimu. Feng Hao menatap Kinyuran dan menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata, bisakah kamu membiarkan aku menyentuh perutmu? Hah. Mata indah Kinyuran melotot. Wajahnya langsung memerah, lalu dia berkata dengan malu dan marah, apa maksudmu? Batuk, batuk. Feng Hao terbatuk ringan, dan dia merasa sangat malu. Lagi pula, menyentuh perut wanita sungguh menyinggung. Namun jika dia ingin menghilangkan aura Chiyou di dalam tubuh Kinyuran, maka dia harus menggunakan cara ini juga. Apakah kamu ingin menjalani kehidupan normal? Tanya Feng Hao. Apa hubungannya denganmu apakah aku mau atau tidak? Jika tidak ada yang lain, maka saya harus pergi. Saya masih punya program di malam hari. Kinyuran berdiri dengan niat untuk pergi. Permintaan Feng Hao menurutnya terlalu berlebihan. Dia ingin menyentuh perutnya saat dia berbicara. Hubungan apa yang kita miliki? Apakah kita suami istri atau pacar? Kinyuran secara naluriah menganggap Feng Hao sebagai putra seorang pejabat yang sangat berkuasa atau generasi ketiga dari seorang pejabat yang berkuasa. Kalau tidak, mustahil bagi kepala sekolah atau bahkan ayahnya untuk muncul. Namun, tepat ketika Kinyuran bermaksud untuk mengambil langkah maju, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat mengangkat kakinya, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menggerakkannya sedikitpun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak bisa menggerakkan kaki saya? Wajah Kinyuran menjadi pucat. Kejadian yang menimpannya beberapa hari lalu sudah membuatnya diambang kehancuran. Jika dia masih kehilangan rasa di kakinya sekarang, maka dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan menjalani hari-harinya di masa depan. Saya minta maaf. Pada saat yang sama, Feng Hao bergerak dengan tegas, dan tangan kanannya langsung menekan perut Kinyuran. Ah! Kinyuran ingin mendorong Feng Hao menjauh, namun dia menyadari bahwa tangannya tidak dapat bergerak, dan anehnya seluruh tubuhnya tertahan oleh semacam kekuatan. Tangan Feng Hao menekan perut Kinyuran, dan itu tidak dipisahkan oleh pakaiannya tetapi langsung meregang ke dalam kaus Kinyuran. Terasa hangat saat disentuh, kulitnya cerah dan lembut, dan sosok halusnya yang sedikit bergetar menyebabkan alis Feng Hao sedikit menyatu. Kinyuran hanyalah iblis. Di sisi lain, seiring dengan telapak tangan Feng Hao yang menekan perut Kinyuran, Aura Chiyou yang awalnya memikirkan cara untuk menghadapi Kinyuran sepertinya telah menyadari sesuatu, dan tiba-tiba meletus. Dalam sekejap, lingkaran cahaya berwarna merah yang terlihat oleh mata juga terentang, dan riak yang ditimbulkannya menyebabkan tanaman di seluruh taman yang layu. Di sisi lain, Feng Hao terkejut dengan fluktuasi yang tiba-tiba ini. Tentu saja, dia tidak pernah membayangkan bahwa seuntai Aura Chiyou yang tersisa akan mampu meletus dengan energi yang begitu kuat dan mengejutkan. Kinyuran, bangun! Feng Hao memperhatikan bahwa ada semacam perubahan aneh yang terjadi di Kinyuran saat ini. Mulai dari perutnya, banyak tanda berwarna hitam membentang di sekujur tubuhnya, bahkan wajahnya pun dipenuhi tanda aneh tersebut. Tanda setan Ekspresi Feng Hao suram karena tanda setan ini sangat mirip dengan tanda setan di tubuh Chiyou. Terlebih lagi, Aura Chiyou di Kinyuran semakin padat. Apakah Chiyou benar-benar tidak bisa dibunuh? Feng Hao bergumam di dalam hatinya. Jelas sekali, dia sangat tersentuh dengan kemampuan Chiyou. Tapi kalau dipikir-pikir, karena Chiyou mampu menjadi ahli dalam 50 besar peringkat 100 pertempuran di alam semesta, dia pasti memiliki kemampuan yang tidak bisa dipahami orang biasa. Cek, cek, Feng Hao, kamu benar-benar gigih. Ada lebih dari 1 miliar makhluk hidup di Huasya, namun kamu benar-benar dapat menemukannya. Aku telah meremehkanmu. Suara berat Chiyou terdengar dari mulut Kinyuran. Saat ini, tubuhnya telah ditempati oleh Chiyou. Namun, tidak mudah membunuhku, Cibir Chiyou. Apakah begitu? Aku bisa membunuhmu sekali? Jadi secara alami aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Saat ini kamu tidak layak untuk perhatianku. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Namun, dia sedikit khawatir tentang Kinyuran di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini hanyalah sisa jiwa Chiyou dan bukan tubuh Chiyou. Jika dia membunuh Chiyou, maka Kinyuran pasti akan mati juga. Kamu khawatir? 3158. Jadi, kamu mengetahuinya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan ringan dan mengungkapkan ekspresi penyesalan. Dia menatap Kinyuran yang sedang dikendalikan oleh Chiyou dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu aku tidak punya pilihan selain menghancurkan mayat itu dan menghancurkan semua jejak. Saat suaranya terdengar, tatapan Feng Hao langsung berubah tajam. Aura tajam yang terpancar darinya menyebabkan tubuh Kinyuran terus mundur beberapa langkah. Mari kita bicarakan semuanya. Saat melihat adegan ini, Chiyou yang menempati tubuh Kinyuran akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia segera mengerti bagaimana mungkin seseorang sekuat Feng Hao, seorang ahli yang maha tinggi, peduli terhadap kehidupan wanita biasa di bumi. Orang seperti itu bisa mendapatkan wanita manapun yang diinginkannya. Jika Kinyuran mati, biarlah, tapi dia juga akan mati. Ketika dia melihat aura Feng Hao yang ganas dan tajam, dia langsung membangkitkan niat untuk memohon belas kasihan. Feng Hao, aku hanya memiliki jiwa yang belum lengkap sekarang. Tidak peduli apapun, aku tetaplah orang yang lahir dan besar di bumi. Anggap saja aku seperti kentut dan biarkan aku pergi, oke. Chiyou tidak menggunakannya Wakinyuran untuk mengancam Feng Hao, dan dia malah mulai memohon. Lagi pula, sebagai seorang ahli yang juga berdiri di puncak dunia, mustahil bagi orang biasa untuk membuat Feng Hao berkompromi. Daripada melakukan itu, lebih baik mundur selangkah. Karena hanya dengan hidup maka akan ada hari esok. Feng Hao mengungkapkan ekspresi merenung, dan kemudian dia berkata setelah beberapa saat, aku bisa melepaskanmu, tapi apa yang ingin kamu lakukan setelah itu? Ini. Wajah cantik Kin Yuran mengungkapkan keraguan di lubuk hati Chiyou. Tidak lama kemudian, suara Chiyou terdengar sekali lagi. Biarkan aku pergi dan aku akan segera meninggalkan Hua Xia. Bagaimana? Ekspresi Feng Hao sangat tenang, tapi hatinya sedikit tergerak. Lagi pula, jika Chiyou bersikeras untuk tidak pergi, maka dia harus membunuh Kin Yuran juga jika dia ingin membunuh Chiyou. Tapi ini bukanlah sesuatu yang dia ingin lihat terjadi. Meskipun Feng Hao mengatakan bahwa dia akan menghancurkan mayat itu dan menghancurkan semua jejaknya, dia tidak pernah berpikir untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Itu bukan karena dia baik hati, dan itu karena kebaikan yang dia rasakan terhadap orang-orang biasa di Hua Xia. Jika tidak, ketika iblis luar angkasa turun, dia bisa sepenuhnya menolak permintaan orang-orang biasa di bumi untuk berperang. Jika bukan karena kebaikan hatinya terhadap orang-orang di bumi, dia tidak akan membuat musuh dari para Great Demon di alam luar. Ambil tubuh Kin Yuran dan berangkat ke Amnition. Chiyou menatap Feng Hao dengan cemas. Namun, ketika Feng Hao mendengar kata-kata Chiyou, alisnya menyatu erat. Rasa dingin yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya muncul saat dia dengan dingin berkata, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu mempermainkanku. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, sosok Feng Hao menghilang di tempat, dan tangan kanannya sudah mengangkat Kin Yuran. Tidak, aku tidak berani. Ayo bicara, ayo bicara. Chiyou merasakan niat membunuh di mata Feng Hao dan memastikan bahwa Feng Hao tidak bercanda. Feng Hao mungkin benar-benar membunuhnya. Kesabaranku ada batasnya. Telapak tangan Feng Hao memberikan sedikit kekuatan. Dia tahu bahwa Chiyou bersembunyi di dalam tubuh Kin Yuran. Selama yang terakhir mati, maka sisa jiwa Chiyou akan musnah juga. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun selama Kin Yuran masih hidup, maka sisa jiwa Chiyou akan bisa meninggalkan tubuh Kin Yuran. Jadi, Feng Hao melakukan ini sebagai pertaruhan. Dia memutuskan bahwa Vingot seperti Chiyou yang sangat takut mati akan memilih untuk pergi. Namun selama Chiyou meninggalkan tubuh Kin Yuran, maka Chen Xi akan memiliki segudang metode untuk membubarkan sisa jiwa Chiyou. Penampilan Chiyou yang berjuang muncul di wajah Kin Yuran, dan Chiyou akhirnya berkompromi ketika kekuatan Feng Hao meningkat sekali lagi. Dia mengertakan gigi dan berkata, Baiklah, aku akan meninggalkan tubuhnya, dan sisa jiwaku akan menuju ke negara M. Aku tidak akan pernah memasuki Tiongkok lagi. Begitu dia selesai berbicara, sisa jiwa Chiyou langsung terbang keluar dari tubuh Kin Yuran, dan mengembun menjadi bola darah merah tua. Feng Hao, ku harap kamu tidak menarik kembali kata-katamu. Bola darah tersebut memancarkan gejolak kesadaran ilahi Vingot Chiyou. Setelah itu, bola darah tersebut benar-benar merobek langit dan melarikan diri dengan kecepatan yang mungkin melebihi kecepatan suara. Feng Hao awalnya bermaksud mengejar Chiyou dan memusnahkan jiwa yang tersisa, tetapi Kin Yuran langsung jatuh ke pelukannya, dan wajah pucatnya dipenuhi kelelahan dan rasa sakit. Jangan sentuh aku, iblis. Mata Kin Yuran terbuka sedikit, dan tubuhnya merontah sejenak sebelum dia jatuh pingsan. Chiyou jelas telah menyebabkan banyak kerugian pada Kin Yuran saat dia tidak aktif di tubuhnya. Lari kecil. Ketika Feng Hao keluar dari taman Yan sambil menggendong Kin Yuran, Kin Tian Xiao yang telah menandatangani memorandum dengan kepala sekolah juga bergegas mendekat. Dia kebetulan melihat pemandangan ini. Ketika dia melihat wajah pucat dan mata tertutup Kin Yuran, tubuh Kin Tian Xiao tidak bisa menahan gemetar. Anak perempuanku. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Feng Hao menyerahkan Kin Yuran kepada Kin Tian Xiao dan menginstruksikan, kembalilah dan belilah obat Tiongkok untuk memulihkan vitalitasnya agar dia bisa minum. Sistem kekebalannya berada pada titik terlemahnya selama periode waktu ini, jadi dia tidak boleh melakukan kontak dengannya. Dengan dunia luar. Hati Kin Tian Xiao merasa tenang ketika dia tahu bahwa Kin Yuran aman dan sehat. Dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Feng Hao dan berkata, Oke, oke. Terima kasih. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, kamu dapat mencariku tidak peduli apakah itu uang atau barang. Aku akan meminjam supirmu sebentar. Feng Hao tersenyum, lalu berbalik dan meninggalkan kampus universitas. Dia telah berjanji pada Liu Xiaofi, Xia Silan, dan yang lainnya bahwa dia akan kembali malam ini. Oleh karena itu, dia tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Jika bukan karena Aura Chiyu, dia tidak akan mengganggu kehidupan Kin Yuran, dan dia tidak akan datang ke Universitas Fudan. Saya tidak pernah membayangkan bisa berinteraksi dengan orang seperti itu dalam hidup saya. Hidup ini penuh dengan keajaiban. Kin Tian Xiao kemudian memanggil pengemudi dan memintanya untuk mengirim Feng Hao kemanapun dia ingin pergi. Setelah Feng Hao meninggalkan gerbang kampus, dia terkejut saat mengetahui bahwa mobil polisi dan petugas patroli yang mengawal mereka masih menunggu di tempat yang sama. Ketika petugas patroli melihat Feng Hao keluar, mereka semua terkejut. Ketika mereka melihat wajah Feng Hao dengan jelas, mereka semua sedikit mengernyit. Siapa orang ini? Mengapa para petinggi membuat keributan besar? Setelah Feng Hao memasuki Rolls Royce yang diparkir di pinggir jalan, dia juga melihat Little Black dan Little QQ meringkup di kursi belakang. Tuan, kita akan pergi kemana? Sopir itu bertanya dengan hormat. Feng Hao berkata, ke stasiun kereta bawah tanah terdekat. Kemana pun kamu ingin pergi, aku bisa mengirimmu ke sana. Sopir itu sedikit malu. Bagaimanapun, Kin Tian Xiao sudah menelponnya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, ayo pergi. Melihat Feng Hao telah mengambil keputusan, pengemudi itu tidak mengatakan apapun lagi. Dia menyalakan mobil dan mengantar Feng Hao, Little Black, dan Little QQ ke stasiun kereta bawah tanah tidak jauh dari universitas. Alasan mengapa Feng Hao memilih stasiun kereta bawah tanah ini adalah karena dia tidak ingin Kin Tian Xiao mengetahui alamatnya. Alasan lainnya adalah dia ingin berintegrasi lebih baik ke dalam kehidupan kota dalam tiga tahun ke depan. Cara hidup ini benar-benar berbeda dari dunia tanpa batas, jadi Feng Hao juga ingin mengalaminya. 3.159 Rolls Royce berhenti di stasiun kereta bawah tanah terdekat. Feng Hao membangunkan Xiao Hei dan Xiao QQ. Kedua anak kecil itu mengusap mata mereka yang mengantuk dan berkata, kita sudah sampai di rumah. Ah! Suara yang tiba-tiba itu membuat pengemudinya berteriak. Dia menatap Xiao Hei dan Xiao QQ dengan mata terbuka lebar, tubuhnya gemetar tanpa henti. Jelas sekali bahwa ucapan manusia Xiao Hei telah membuat pengemudinya ketakutan. Bahkan cara dia memandang Feng Hao berubah sekali lagi. Ini mungkin bukan pejabat generasi kedua biasa atau generasi kedua yang kaya, tapi eksistensi yang melampaui orang biasa. Kalau tidak, bagaimana hewan peliharaan bisa berbicara dalam bahasa manusia? Setelah Feng Hao, Xiao Hei, dan Xiao QQ keluar dari mobil, pengemudinya pun menginjak oli lantai. Mobil itu langsung mengeluarkan suara gemuruh, lalu mobil itu terbang keluar. Lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Feng Hao memelototi Xiao Hei. Lidah terpeleset. Xiao Hei dan Xiao QQ saling berpandangan. Keduanya juga tercengang. Bahkan iblis besar dari alam luar telah muncul. Apakah ada kebutuhan untuk membuat keributan tentang mereka yang berbicara dalam bahasa manusia? Ayo pergi, aku akan membawamu untuk beradaptasi dengan kehidupan orang biasa. Saat dia mengatakan itu, Feng Hao mengangkat Xiao Hei dan Xiao QQ dan meletakkannya di bahunya. Tubuhnya menyusut sekali lagi, menjadi lebih mengemaskan. Setelah memasuki stasiun kereta bawah tanah, kebetulan saat itu adalah jam sibuk bagi para pekerja kantoran. Kerumunannya penuh sesak, tetapi Feng Hao tidak menggunakan metode apapun untuk memotong antrian. Sebaliknya, dia mengikuti kerumunan itu ke depan. Di sisi lain, Xiao Hei dan Xiao QQ memiliki ekspresi arogan di wajah mereka. Keduanya menikmati tatapan banyak orang. Dalam tatapan itu, ada cinta yang mendalam. Apalagi saat melihat gadis-gadis dengan sosok yang bagus dan ketampanan, Xiao QQ malah mengedipkan matanya dan menggoda mereka. Berperilakulah sendiri. Feng Hao mengirimkan suaranya. Ini karena mata wanita cantik itu, saat mereka melihat Xiao Hei dan Xiao QQ, juga diam-diam meliriknya. Pergerakan mata mereka juga memiliki petunjuk yang kuat. Tampan, apakah kamu nyaman menambahkanku di WeChat? Tampan, hewan peliharaanmu lucu sekali. Bolehkah aku memeluknya? Saya seorang streamer online populer di platform Wolf Fang. Saya rasa Anda bisa menjadi streamer pria. Tahukah Anda cara bermain LOL atau Glory King? Jika Anda belum tahu, saya bisa mengajari Anda dan membantu Anda menjadi selebriti internet. Orang-orang terus berdatangan untuk memulai percakapan. Feng Hao merasakan sakit kepala. Ini tidak nyaman. Mereka tidak menyukai orang asing. Little Black, apa yang kamu lakukan? Kembali ke sini. Xiao QQ, kenapa kamu bergesekan dengan dada orang lain? Saya tidak tertarik dengan jangkar. Feng Hao menatap tajam ke arah Little Black dan Little Ball. Yang terakhir juga mengeluarkan air liurnya dan melompat mundur dari keindahan. Ketaatan mereka menyebabkan kecantikan di samping Feng Hao menutup mulutnya dan terkikik. Ketika dia melihat Feng Hao, jejak kasih sayang terlihat di matanya. Lagi pula, anak laki-laki setampan Feng Hao yang sangat menyukai binatang kecil pasti memiliki kepribadian yang baik. Sangat sulit menemukan orang seperti dia. Setelah kereta memasuki stasiun, Feng Hao melarikan diri ke dalam gerbong dan kemudian menghela nafas lega. Namun, sebelum kereta berangkat, banyak orang mengeluarkan ponselnya dan diam-diam memotret Feng Hao. Gadis kecil yang paling dekat dengan Feng Hao bahkan mengeluarkan ponselnya dan setengah bersandar pada Feng Hao. Setelah tanda perdamaian, dia juga mengirimkannya ke lingkaran teman-temannya dengan rasa puas. Feng Hao sedikit mengernyit. Ia pun melihat gadis kecil itu dan menambahkan kalimat, pacar baruku, tampankan. Dalam hal ini, Feng Hao merasa sangat terdiam. Dia juga sedikit mundur, tapi tanpa sengaja menabrak seseorang di belakangnya. Itu adalah wanita cantik kota yang mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans ketat. Dia memiliki rambut panjang berwarna coklat agak keriting, kulit putih, dan fitur wajah yang indah. Orang-orang tidak bisa tidak melihatnya beberapa kali lagi. Mendesis. Namun, keindahan kota ini berteriak kesakitan saat dia ditabrak ringan oleh Feng Hao. Sambil menggosok lengannya, air mata juga mengalir dari matanya. Bagaimanapun, Feng Hao bukanlah orang biasa. Sentuhan santai bisa memberikan dampak yang kuat. Maaf, apakah aku menyakitimu? Melihat ekspresi wanita itu, Feng Hao tahu bahwa dia mungkin benar-benar menyakitinya. Namun, saat dia hendak maju untuk memeriksa, seseorang tiba-tiba bergegas keluar dari belakang wanita itu dan langsung mendorong ke arah Feng Hao. Apa yang kamu coba lakukan? Bajingan kereta bawah tanah. Sosok Feng Hao tiba-tiba berhenti, dan cahaya dingin yang tidak terdeteksi melintas di kedalaman matanya. Apa katamu? Pria yang bergegas keluar juga sangat tampan. Melihat Feng Hao tidak membalas, dia pun percaya bahwa Feng Hao adalah orang jujur yang tidak berani membalas. Seketika itu juga dia berteriak, Apa yang kukatakan? Aku bilang kamu bajingan. Di depan umum, kamu sebenarnya dilecehkan secara seksual. Paa. Sebelum pria itu selesai berbicara, Feng Hao menamparnya, dan tubuh pria itu langsung terlempar sejauh 7 hingga 8 meter. Hua. Adegan ini pun menimbulkan keributan di dalam gerbong. Pria yang dikirim terbang oleh Feng Hao memuntahkan seteguk besar darah, dan 4 atau 5 giginya juga tanggal. Seluruh mulutnya bengkok karena tamparan itu, dan dia tampak sangat sedih dan tak tertahankan. Kamu berani memukul seseorang. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Apakah masih ada hukum sialan? Kata orang yang diutus terbang dengan mulut penuh lubang. Yang aneh adalah meskipun dia dikirim terbang oleh Feng Hao, dia tidak pingsan. Terlebih lagi, dari struktur kerangkanya, terlihat jelas bahwa dia juga seorang ahli bela diri. Yang gang, kamu baik-baik saja. Wanita yang sebelumnya terkena Feng Hao juga menatap pria itu dengan cemas. Ketika dia melihat darah di tanah, wanita itu juga berkata dengan suara rendah, mengapa kamu seperti ini? Anda bahkan berani memukul seseorang, saya akan memanggil polisi sekarang. Saat dia berbicara, wanita itu juga mengeluarkan ponselnya dan benar-benar menelpon polisi. Semakin banyak orang berkumpul untuk menonton. Feng Hao, ini adalah kehidupan orang biasa. Bagaimana? Menarik bukan? Bola kecil mau tidak mau mengirimkan pesan, namun nadanya penuh dengan geli. Mereka tidak terlalu memikirkan masalah sekecil itu. Berdasarkan status dan kekuatan Feng Hao, bahkan jika dia menghancurkan seluruh keluarga Yang Gang, pihak berwenang Tiongkok bahkan tidak akan membiarkan kentut keluar. Ini adalah pencegahan kekuatan. Apakah kamu tidak akan bertanya kepadanya mengapa aku memukulnya? Aku sudah berbelas kasihan dengan memukul orang yang melontarkan kotoran di depanku. Feng Hao dengan acu-ta'acu menatap pria itu, niat membunuh di matanya ditekan secara paksa. Bagaimanapun, ini adalah tempat umum. Namun, rasa dingin yang secara tidak sengaja keluar dari mata Feng Hao menyebabkan tubuh pria itu menggigil. Kemudian, pria itu mengepalkan tangannya dan mengeluarkan ponselnya. Dengan kebencian yang tak ada habisnya, dia diam-diam mengirimkan pesan. Ketika dia menerima balasan, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Iyi, aku baik-baik saja. Jika dia bisa meninggalkan stasiun hidup-hidup, aku, Yang Gang, akan mengubah nama keluargaku menjadi miliknya. Yang Gang dengan dingin menatap Feng Hao. Jangan seperti ini, Hei, dia sebenarnya tidak melecehkanku, dia hanya tidak sengaja menyentuhku. Dia mungkin seperti kamu, terlatih dalam ilmu bela diri, makanya itu sangat menyakitkan. Wajah wanita itu menunjukkan ekspresi kasihan. Dia tahu betul tentang keluarga Yang Gang. Itu adalah keluarga seni bela diri yang cukup bergensi di Shanghai. Ada juga banyak orang di keluarga yang kini menjadi pengawal pribadi para Taipan Papan Atas di Shanghai. Koneksi mereka sangat luas, dan mudah bagi mereka untuk berurusan dengan seseorang. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak meragukan perkataan Yang Gang. Menanggapi ancaman Yang Gang, Feng Hao tidak bisa menahan tawa, tetapi kemudian matanya menjadi dingin ketika dia berkata, ubah nama keluargamu menjadi namaku. Apakah kamu layak? Tunggu saja, tunggu saja, aku akan membunuhmu nanti. 3.160 Ketika kereta berhenti di stasiun tertentu, pintu terbuka, dan sekelompok orang berseragam polisi bergegas masuk sambil melihat sekeliling. Siapa yang menelpon polisi? Seorang petugas polisi parubaya bertanya. Selanjutnya, tatapan semua penumpang di gerbong tertuju pada wanita bernama Yi Yi satu demi satu. Saat petugas polisi parubaya itu memandang ke arah Yi Yi, dia juga melihat mulut Yang Gang yang bengkok dengan beberapa gigi patah. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Ini terlalu tragis. Batuk, siapa yang melakukannya? Petugas polisi parubaya itu bertanya. Dia. Yang Gang menunjuk ke arah Feng Hao dan berkata dengan ekspresi galak, Paman petugas polisi, dialah yang memukul saya dan mengambil kebebasan dengan pacar saya. Feng Hao memandang dengan acuh tak acuh. Hatinya tenang, tetapi ketika dia melihat Yang Gang, ekspresinya menjadi lebih dingin. Meski gajah tidak suka berkomunikasi dengan semut, bukan berarti ia tidak akan menginjak semut hingga mati secara tidak sengaja. Yang Gang, omong kosong apa yang kamu ucapkan. Siapa pacarmu? Wanita itu memelototi Yang Gang dan menghentakkan kakinya dengan cemas. Dia tidak menyukai Yang Gang, tetapi dia telah mengejarnya sejak lama dan dia tidak bisa melepaskannya apapun yang terjadi. Keluarga Yang Gang juga sangat berpengaruh di Shanghai. Dia tidak mampu menyinggung orang seperti itu, tapi dia juga tidak bisa menghindarinya. Kalian bertiga, ikut kami. Petugas polisi parubaya itu melambaikan tangannya dan beberapa petugas polisi maju untuk membawa mereka pergi. Adapun target laporannya, Feng Hao, mereka awalnya berencana untuk memborgolnya. Namun, sorot mata Feng Hao membuat kedua petugas polisi itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengambil tindakan. Bagaimanapun, kemunculan Yang Gang telah meninggalkan ketakutan yang masih melekat di hati mereka. Di ruang tugas polisi kantor, Feng Hao, Yang Gang, dan Yi Yi untuk sementara dibawa ke sini untuk pernyataan rincin. Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengirimmu ke rumah sakit? Yang Gang memuntahkan darah dari waktu ke waktu, menyebabkan petugas polisi muda itu merasa kasihan padanya. Segera setelah itu, cara dia memandang Feng Hao sedikit berubah. Namun, setelah itu, matanya tiba-tiba bersinar dan tubuhnya mulai bergetar. Xiaosu, ada apa? Adegan ini menyebabkan rekan di sebelah polisi muda itu mengungkapkan ekspresi khawatir. Sekarang karena ada lebih banyak hal yang harus dilakukan, begadang adalah hal biasa. Beberapa waktu lalu, seorang rekannya meninggal mendadak di garis depan. Dia khawatir hal seperti ini akan terjadi pada Su Kecil. Saudaraku, siapa nama orang itu? Su Kecil bertanya. Yang Gang? Tidak, yang satunya, yang terlihat sangat tampan. Oh, coba kulihat. Polisi di samping Little Su melihat tanda tangan Feng Hao. Itu adalah font artistik. Setelah melihatnya lama sekali, dia berkata dengan ragu, saya pikir itu namanya, Angin, Si, Feng. Hao, ya, benar, itu Feng Hao. Tapi kenapa nama ini terdengar begitu familiar? Pa? Ketika Xiaosu mendengar ini, dia melompat dari tempat duduknya dan menamparkan rekannya di sebelahnya. Dia menatap Feng Hao dengan penuh semangat. Dong, dong, dong. Namun, pada saat itu, seseorang mengetuk pintu ruang tugas. Kemudian, polisi parubaya yang muncul di kereta tadi masuk bersama seorang pria muda berjas. Maafkan aku, aku tidak menyangka kamu berasal dari keluarga Yang. Temanmu memberitahuku tentang hal itu. Jangan khawatir, kami polisi pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Begitu polisi parubaya itu masuk, dia meminta maaf kepada Yang Gang. Kapten Chen. Xiaosu menelan ludahnya. Dia ingin memberitahu polisi parubaya itu tentang identitas Feng Hao, tetapi polisi itu memelototinya dan berkata, tunggu apa lagi? Anak ini mencoba mem seorang wanita di depan umum, memukuli seseorang sampai mati tanpa alasan, dan melumpuhkannya. Serahkan mereka ke otoritas kehakiman. Hem. Setelah mendengar kata-kata polisi parubaya itu, mata Feng Hao tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Suhu seluruh ruang tugas turun beberapa derajat. Namun, yang lain sepertinya tidak menyadari perubahan ini. Hanya pemuda berjas yang sedikit mengernyit. Pada saat yang sama, pandangan Feng Hao juga tertuju pada pemuda berjas itu. Dia merasakan jejak energi spiritual dari tubuh orang tersebut. Nak, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Yang Gang memandang pemuda berjas itu dengan penuh rasa terima kasih. Ketika dia menoleh untuk melihat Feng Hao, senyum sinis muncul di wajahnya. Sepertinya dia belum pernah gagal membunuh siapapun sebelumnya. Namun, saat petugas patroli di sebelah siausu berdiri dengan tongkat di tangannya, Feng Hao berdiri lebih dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Duduk. Polisi parubaya, Kapten Chen memarahi. Namun, saat dia selesai berbicara, Feng Hao muncul di depannya seperti hantu, meraih lehernya, dan mengangkatnya. Ah! Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan Yi Yi menjerit kaget. Tubuh siausu bergetar hebat, dan dahinya basah oleh keringat. Polisi di sampingnya masih ingin bergerak, tetapi dengan pandangan sekilas dari Feng Hao, tubuhnya terbang keluar dan menabrak dinding. Sial! Ketika Yang Gang melihat ini, tubuhnya bergetar hebat, dan rokok yang baru saja dia nyalakan keluar dari mulutnya. Feng Hao cukup sabar. Sepertinya dia telah menangkap ekor seseorang. Xiao Qi Yu dan Xiao Hei saling berpandangan, lalu tatapan mereka juga tertuju pada pemuda berjas itu. Sebagai dewa binatang, Xiao Qi Yu juga tahu siapa pemuda berjas itu. Dia adalah seorang kultifator. Alasan mengapa Feng Hao mengungkapkan kekuatannya di depan orang-orang biasa jelas karena identitas pemuda berjas itu. Karena mereka berdua adalah kultifator, maka dia akan menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah ini. Kurang ajar, beraninya kamu bertindak kasar di depan tuan muda ini. Pemuda berjas itu sedikit terkejut. Dia jelas terkejut dengan adegan Feng Hao mengirim polisi itu terbang dengan tatapan tajam. Namun, sebagai tuan muda jenius dari keluarga kultifator, dia benar-benar tidak peduli dengan kultifator lain yang seumuran. Saat dia berbicara, pemuda berjas itu juga mengambil tindakan tegas. Dia menepuk telapak tangannya ke arah Feng Hao, dan fluktuasi energi spiritual yang kuat menyebabkan udara sedikit terdistorsi. Enyahlah. Namun, Feng Hao bahkan tidak melihat pemuda berjas itu. Dia mengayunkan lengan kilin kanannya, dan dengan suara retakan, tubuh kilin langsung terlempar. Aduh. Pemuda berjas itu menabrak dinding ruang tugas, dan kepalanya membentur toilet di kamar mandi. Di saat yang sama, lengannya menunjukkan lengkungan yang aneh, jelas lumpuh. Mendesis. Adegan ini menyebabkan Yi menghirup udara dingin. Di saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Apakah ini masih kekuatan manusia? Hehehe. Di sampingnya, gigi yanggang bergemeletuk. Dia terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Feng Hao, dan pikirannya sudah kacau. Bahkan seorang kultifator yang tinggi dan perkasa pun dikirim terbang oleh orang ini. Siapa dia? Sebagai anggota polisi Huaxia, Anda membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan secara paksa menghukum seseorang. Apakah Anda layak atas seragam polisi yang Anda kenakan, dan apakah Anda layak atas sumpah yang pernah Anda ucapkan? Feng Hao menatap dingin ke arah petugas polisi paruh baya itu. Saya. Wajah petugas polisi paruh baya itu sangat pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kata-kata Feng Hao seperti pedang tajam, menembus jantungnya. Tamparan. Feng Hao dengan santai melemparkan petugas polisi paruh baya itu ke samping, dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak ingin melihat keberadaan Anda di kepolisian. Kamu? Siapa kamu? Petugas polisi paruh baya itu menelan ludahnya, dan memandang Feng Hao. Dia? Dia adalah Feng Hao. Pada saat ini, Xiao Su, yang telah lama menahan diri, akhirnya mengungkapkan identitas Feng Hao. Pada saat yang sama, dia seperti balon kempes, dan dia merosot lemah di kursi. Memanggil nama Feng Hao sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatan yang dia miliki dalam hidupnya. Feng Hao. Feng Hao. Petugas polisi paruh baya itu tidak memikirkannya pada awalnya, tetapi ketika dia melihat pemuda berjas dengan kepala di toilet, dia tiba-tiba teringat pada orang itu. Pada saat itu, petugas polisi paruh baya itu benar-benar berkecil hati, dan dia langsung berlutut di depan Feng Hao. Maaf, aku salah. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Saat dia berbicara, petugas polisi paruh baya itu menamparkan dirinya sendiri berulang kali, dan tindakannya sangat kejam. Adegan ini juga menyebabkan Yang Gang berdiri dengan gemetar, lalu dengan, wah, dia berlutut di tanah, dan ingus mengalir deras dari hidungnya. Aku juga pantas mati. Tamparan, tamparan, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.